sudah hadir di room kita hari ini mohon maaf tadi ada sedikit kejadian terima kasih ya mengingatkan saya semua tadi ya karena biasanya pagi-pagi udah ngasih informasi ternyata tadi pagi saya kelupaan punten pesan Bapak Ibu lujuran dari gue gitu ya tapi Alhamdulillah masih bisa berkumpul semuanya walaupun seingat saya kita Jumat kemarin sempat bilang ya ada kegiatan selanjutnya hari Senin gitu kan kalau nggak salah Jumat begitu ya Alhamdulillah ya semuanya mohon maaf sama saya semua Ibu nah izin seperti biasa saya mau coba share screen dulu sebentar Hai aku takut salah Hai ya Hai sudah ada semua 13 siapa yang belum ada ini Pak gugung Sampatora kayaknya belum datang ya Hai teh Pak gugung sudah Pak Fatoras atau yang belum opak gugung masuk ke dalam juga berah tentu Hai ya Hai 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 oke sebentarnya tiba-tiba tiba-tiba ada tiba-tiba di bagian itu bapak-ibu saya duk kesih untuk WK ini kepencet atau sengaja resen WK konten mungkin kepencetnya bapak-ibu ya karena buka sedang ada kegiatan sekarang jadi ini putar bapak-ibu ini udah di hal itu saya baca-baca dulu ya oke bapak-ibu semuanya oke Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali di ruang kolaborasi modul 1.2 tentang nilai dan perlukan sebuah penggerak di sesi 2 Hai gimana sesini kita akan presentasi dari apa yang sudah kita lakukan kemarin ya bapak-ibu ya oke ibu ini seperti biasa saya coba ini nah ini standarnya bapak-ibu modulnya 1.2 1.2 kolaborasi sesinya kini kompetensi yang dituju capaian modul dan capaian modul bisa dibaca ya bapak-ibu ya bapak-ibu ini agenda kita bapak-ibu pembukaan aktivitas sesi penguatan refleksi dan penutup seperti biasa bapak-ibu ya ini seperti yang biasa bisa kita lakukan ada penyambutan das breaking penjelasan tujuan sepakatan belanya itu ada sekitar 15 menit bapak-ibu tapi ini sudah aktivitas sesi ada instruksi sesi setelah sesi presentasi dan tanggapan kalau disini dialokasikan sekitar 60 menit cuma karena kita ini kan standarnya untuk 3 kelompok ya bapak-ibu ya tapi karena kita ada 4 kelompok kalau waktunya beda-beda dikit nggak masalah ya bapak-ibu ini penguatan juga penguatan pas penguatan yang sudah dilakukan ada refleksi ada penutup dan penutup bersama seperti biasa ntar bapak-ibu ini memang lagi kurang sehat nah di pembukaan nih bapak-ibu udah kita buka tadi di awal ya bapak-ibu ya nah kemarin saya minta bantu Bu Eka untuk menyiapkan satu orang untuk membuka sesi dengan s-breaking ini siapa yang kemarin untuk s-breakingnya siapakah kuntun iya Bapak menggak izin saya Bapak Bu Rosi mangga Bu Rosi ya izin Bapak Ibu sebelumnya bisa dibuka dulu kameranya yang sedang tidak ada keperluan kita akan senang dulu peregangan otot-otot sebelum kita berdiskusi hari ini siap Bu Rosi siap 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 Bu Rosi siap Bu Rosi ya kuntun ya Ibu Bapak saya senyum boleh lihat ini Bapak Ibu kita akan senang pingwin Ibu Bapak tapi dengan duduk saja oke gerakannya ya gerakannya ditepuk-tepuk aja ya Bapak ya Ibu tepuk ke paha dua kali terus ke kiri dua kali ke kanan dua kali lalu gerakan bawa motor Ibu Bapak coba kita dicoba bersama-sama terlebih dahulu ya oke baik baik Bu Mira ada ya kepalanya dulu digoyang-goyang ini motor kecepetan Bu Rosi oke ayo pelatih konsentrasi gak ada suaranya Bu kameranya gak keluar Bu belum oke gimana suaranya kedengeran dengeran 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 ada tapi gak ada ada oh soal musiknya gak keluar iya gak ada iya mohon maaf kita ke selanjutnya saja tuh ya 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 nah disini saya akan mengajak Ibu Bapak untuk melatih konsentrasi dan ketelitian kita akan bermain acak kata sudah muncul Ibu Bapak sudah baik disini permainannya per kelompok ya kebetulan kita ada empat kelompok disini saya sudah menyiapkan empat kategori ada negara sifat transportasi dan sport kelompok yang akan pertama bermain mau dari kelompok 1 2 3 atau dari belakang dulu ada 4 kelompok 4 ada semua Pak Tora ada Pak Tora Pak Tora Pak siapa lagi kelompok 4 Ibu Mira Pak Ali ada siap kelompok 4 dulu yang bermain pertama kalau Pak Tora kalau Pak Tora kalau Pak Tora udah ada belum 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 katanya baru yang ada dulu yang ada dulu yang lengkap dulu kelompoknya kelompok 1 siap siap Benita dan Pak Ecer kelompok 1 mau pilih apa ya kelompok 1 dulu ya boleh ya boleh negara transportasi sifat atau sport Benita mau pilih yang mana negara 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 siap ya disini nanti ada empat kata yang saya ajak harus dijawab siap siap mulai silahkan silahkan ayo satu ya dua negara ya Afganistan iya coba kita lihat ya betul atau tidak iya betul yang kedua Indonesia Indonesia coba kita buka iya betul selanjutnya Filipin Filip betul Filipi Filipina Filipina iya betul iya betul oke 100 untuk kelompok 1 iya 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 mau pilih yang mana negara sudah tinggal simpan transportasi dan sport boleh olahraga siap ya olahraga kita buka olahraga ayo silahkan kelompok 2 atletik iya betul selanjutnya bulu tangkis bulu tangkis ayo betul sudah mau dibuka abis waktunya angkat angkat besi yang ketiga teman iya betul satu lagi gol 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 ya kelompok 2 hebat ternas selanjutnya kelompok 3 sudah siap siap sifat dan transportasi anggap abu anggap bapak eh transportasi bu transportasi siap siap ya kelompok 3 siap aja anggotanya kelompok 3 dijawab bersama-sama pagugum iya siap iya apapun meranti babu meranti aksi aya gimana aksi iya taksi lihat betul selanjutnya bajai bajai iya betul kata selanjutnya lagi satu lagi Ayo satu lagi Angkot Angkot Coba kita lihat ya Mantap Mantap Keren Terakhir kolom 4 Tinggal sifat ya Siap Bu Mira sama siapa saja Ada Pak Ali sama Para Siap Bapak-Bapak Boleh bantuan Boleh Bapak Volenteringnya ya Pak Agung Untuk kata yang pertama Kata yang pertama Kreatif Selanjutnya Komunikatif Gimana? Komunikatif Iya betul Kata yang ketiga Sombong Sombong Gimana Pak? Sombong Kita cek ya Iya betul Yang terakhir Baik hati Baik hati Baik hati Betul Ya Tepuk tangan untuk Kelompok 4 Ya terima kasih Terima kasih Semua kelompok telah Ikut berpartisipasi Terima kasih atas Partisipasinya Salam Guru Pergerak Tergerak Bergerak Terima kasih Terima kasih Bapak Ijin selesai Terima kasih Ibu Rosy Bapak Ibu Juga Semuanya Terima kasih Oke Saya izin kembali Lagi Pisen Yang tadi Seperti biasa Bapak Ibu Ini yang tadi Bapak Ibu Saya jalanjut Nah ini tujuan Kegiatan kita hari ini Bapak Ibu Merancang kegiatan Memanfaatkan Kekuatan Nilai Para pihak Secara kolaboratif Jadi Kolaboratifnya Yang jadi penekanan Dan bekerjasamanya Bapak Ibu Oke Ini tujuan pembelajaran kita Bapak Ibu Ini kesepakatan belajar kita Standar Bapak Ibu Sama seperti biasanya Saya pikir Kita gak usah Bicara terbanyak Karena kita banyak kelompoknya Saya skip dulu Oke Ini sesi 2 nya Terus Nah Ini presentasinya Ini Bapak Ibu Yang kemarin tugasnya Masing-masing kelompok Melakukan presentasi Berupa Karya berupa Oke Bapak Ibu Mohon maaf Izin Saya nerima telepon sebentar Siap Pak Bapak Ibu Bapak Ibu Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah Bapak Ibu, jadi sekarang kita mulai dengan kelompok yang pertama. Silahkan kelompok pertama dulu boleh presentasi. Ya Bapak. Bu Nima ya, kelompok satu ya. Silahkan Bu Nima. Ini saya stop presenting, kamu presentasi silahkan. Silahkan Bu Cik. Silahkan Bu Cik. Oh ya. Silahkan Bu Cik. Sudah muncul? Sudah Bu. Bisa digesarkan? Di bawah Bu, yang tanda panah di bawahnya, ke kiri dan ke kanan, ya silahkan. Itu yang di bawah. Ke kanan Bu, itu ke kiri, itu break, bukan. Yang itu yang tadi. Yang tadi Bu. Tenang, tenang. Sebelahnya lagi Bu. Tanda panah yang ke kanan. Nah, itu kelewatan Bu. Tenang berosik. Di situ aja di antara-antara juga bisa ke Bu, Rosy. Oh, baik. Iya, mantap. Sudah. Itu, Pak Ecep itu fotonya. Siap Bu, Rosy? Mangga siap. Siap. Pak Ecep siap, ya. Insya Allah siap. Kita mulai, ya Pak, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Asyadu'ala ilaha illallah wa asyadu'ana Muhammad dan Rasulullah. Apa kabar Bapak, Ibu, rekan-rekan semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua Senantiasa diberikan Kesehatan serta kelancaran Dalam setiap kegiatannya Dari kelompok satu Akan sedikit memaparkan Mengenai nilai-nilai Dan peran guru penggerak Sebelumnya kami ucapkan Selamat datang kepada Bapak Fasal Elahi Selaku fasilitator kami Dan juga Ibu Eka Kartikeles Selaku pengajar praktik kami Dan juga kepada rekan-rekan CGP Semuanya Perkenalkan kami dari kelompok satu Yang terdiri dari Bapak Ecep Rohmat Selaku pemateri Lalu ada Ibu Rosi Dwi Septiani Selaku operator Dan juga pemateri Dan saya sendiri Ibu Nikmatu Familah Selaku moderator dan juga pemateri Menurut Rokic Dalam Abdul 2015 Menyatakan bahwa nilai Merupakan keyakinan Sebagai standar yang mengarahkan Perbuatan dan tolak ukur Pengambilan keputusan Terhadap objek atau situasi Yang sifatnya sangat spesifik Oleh karena itu Kita sebagai grup pemegarak itu Memiliki lima nilai Yang harus kita tanamkan Dalam diri kita Sebagai pendidik Di antaranya Yaitu Pertama Berpihak pada murid Dimana Grup penggerak Selalu bergerak Dan mengutamakan Kepentingan murid Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara Guru penggerak juga Harus mampu Harus mampu Memanfaatkan Kekuatan yang ada Sehingga Dapat memberikan Suasana pembelajaran Suasana Serta berkualitas Sebagai muridnya Yang kedua Yaitu Mandiri Nah disini Mengendiri ini Menggambarkan Semangat guru penggerak Untuk terus bergerak Dan terus belajar Panjang hayatnya Jadi Menjadi seorang guru penggerak itu Harus senantiasa Mengembangkan dirinya Tanpa harus menunggu perintah Baik dari sekolah Atau dari pihak lainnya Melainkan Atas dasar Tanggung jawabnya Sebagai guru Untuk memajukan perubahan Selanjutnya Yaitu yang ketiga Reflektif Reflektif Merupakan Moda mental Yang diharapkan Menunggu pada Pengalaman-pengalaman itu Menjadikan bekal Untuk Menjadi Proses Proses yang positif Apresiatif Dan produktif Selanjutnya Yaitu Kolaboratif Di mana Kolaboratif ini Sangat berarti Bagi guru penggerak Yang senantiasa Membangun Daya sandingnya Sehingga Mereka Sebagai guru penggerak itu Kita harus Memiliki rasa Saling Ketergantungan Yang positif Terhadap Seluruh pihak Pemangku kepentingan Yang ada di Lingkungan sekolah Seperti Berhubungan baik Dengan orang tua Dengan kepala sekolah Dengan rekan Sejawat Rekan-rekan guru Sejawat Maupun Lingkungan Di luar sekolah Untuk mencapai Tujuan pembelajaran Selanjutnya Yaitu Yang kelima Inovatif Di mana Inovatif ini Menjadi Salam guru penggerak itu Harus Senantiasa Memunculkan Gagasan segar Dan tetap Gunan Untuk Pembahasan selanjutnya Yaitu Di sini Kita Dari lima Nilai-nilai Dan peran guru penggerak Kelompok kami Akan menempelkan Tiga nilai Yang akan kami Kolaborasikan Yaitu Dari Pak Ece Yang berpihak Pada murid Dari Burosi Yaitu Kolaboratif Dan saya sendiri Inovatif Untuk Pembahasan Berpihak Pada murid Akan dijelaskan Oleh Bapak Ece Kepada Bapak Ece Kami persilahkan Baik Terima kasih Ibu Nika Bismillahirrahmanirrahim Ya Bu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Salatu wassalamu Ala rasulillah Sayyidina Muhammad Ibni Abdillah Wa'ala alihi Wasohbihi Wa mawallah Amma ba'u Yang terhormat Bapak Fasal Elahi Selaku Fasilitator Yang terhormat Ibu Eka Dan Ibu Fitri Sebagai PP Yang saya Hormati Bapak Ibu Guru Calon Guru Penggerak Angkatan 11 Izin Mengemukakan Alasan Kenapa Saya memilih Berpihak Pada murid Untuk Sebagai nilai Yang ingin Saya kuatkan Seperti yang Kita ketahui Bapak Ibu Bahwa Pendidikan Adalah Salah satu Pilar utama Dalam Pembangunan Suatu negara Dan masyarakat Setiap Individu Kan berhak Ya Bapak Ibu Mendapatkan Pendidikan Yang berkualitas Dan memberikan Kesempatan Untuk tumbuh Dan berkembang Secara optimal Nah untuk Menciptakan Pendidikan Yang berkualitas Maka Saya memilih Untuk Menguatkan Nilai Pendidikan Yang berpihak Pada murid Saya meyakini Bahwa Pendidikan Yang berpihak Pada murid Menjadi Sebuah Apa Sebuah Pendekatan Yang sangat Penting Pendidikan Yang berpihak Pada murid Menempatkan Murid Sebagai pusat Perhatian Utama Jadi Di kelas itu Murid Sebagai Student Center Bukan lagi Teacher Center Dengan Memastikan Bahwa Setiap Individu Atau Setiap Murid Memiliki Akses Yang setara Mendapatkan Dukungan Yang tepat Dan Mampu Mencapai Potensi Penuh Mereka Pendidikan Yang berpihak Pada murid Mengakui Bahwa Setiap Anak Adalah Unik Dan Memiliki Kebutuhan Minat Dan Bakat Yang berbeda Di dalam Kelas Atau Lingkungan Proses Pembelajaran Tentunya Kita menghadapi Murid Yang Beragam Murid Itu Tidak Boleh Disamaratakan Kita Tidak Bisa Menghakimi Bunga Bangka Yang Tidak Seharum Bunga Mawat Tentunya Setiap Murid Memiliki Keunikannya Masing-masing Dalam Hal ini Pendidikan Yang berpihak Pada Murid Menekankan Pentingnya Memahami Dan Menghargai Keunikan Individu Serta Memberikan Pendekatan Yang Personal Dan Diferensial Sesuai Dengan Kebutuhan Masing-masing Nah Bapak Ibu Salah Satu Aspek Penting Dari Pendidikan Yang Berpihak Pada Murid Itu Yang Pertama Adalah Inklusivitas Artinya Setiap Murid Maksudnya Guru Itu Tanpa Memandang Latar Belakang Sosial Etnis Agama Atau Kondisi Fisik Dan Mental Murid Itu Kita Harus Terima Dan Mengintegrasikan Mereka Dalam Sistem Pendidikan Tidak Ada Diskriminasi Atau Pengucilan Yang Boleh Diterima Dalam Pendidikan Yang Berpihak Pada Murid Setiap Individu Memiliki Potensi Yang Tak Terbatas Dan Pendidikan Harus Memberikan Kesempatan Yang Adil Dan Setara Untuk Semua Anak Kemudian Selain Inklusivitas Pendidikan Yang Berpihak Pada Murid Juga Mencakup Pembelajaran Yang Relevan Dan Konteksual Murid Harus Diajak Untuk Terlibat Dalam Pembelajaran Yang Bermakna Dan Dapat Diterapkan Dalam Kehidupan Sehari Hari Disini Berarti Kurikulum Harus Mencakup Materi Yang Relevan Dengan Kehidupan Nyata Dan Mempromosikan Pemikiran Kritis Kreativitas Dan Kemampuan Pemecahan Masalah Dengan Pendekatan Ini Murid Akan Lebih Termotivasi Dan Melihat Nilai Penting Dari Pendidikan Dalam Kehidupan Sekian Yang Dapat Saya Sampaikan Saya Kembalikan Kepada Modal Ya Terima Kasih Bapak Ece Selanjutnya Membahasan Mengenai Kolaboratif Akan Disampaikan Oleh Ibu Rosi Kepada Ibu Rosi Dipersilahkan Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ijin Menyampaikan Sebelumnya Terima kasih Kepada Ibu Moderator Atau Ibu Nika Yang Telah Mempersilahkan Saya Untuk Memoparkan Mengapa Saya Memilih Kolaboratif Disini Karena Kolaboratif Ini Merupakan Salah Satu Nilai Guru Penggerak Yang Mana Adanya Sikap Saling Ketergantungan Secara Positif Dibarengi tanggung jawab Setiap individu Adanya kerjasama Serta Keterlampilan Komunikasi Nah disana Kolaborasi itu penting Untuk Apa Kerjasama Untuk Adanya Adanya Kumpulan Kumpulan Agar Kerjasama Kita Menjadi Lebih Positif Nah Kolaborasi Yang pertama Dilakukan Itu Yang pertama Kolaborasi Dengan Peserta Didik Itu Sangat Penting Dimana Peserta Didik Ini Kita Mengkolaborasi Atau Berdiskusi Mengajarkan Praktik Peserta Didik Bagaimana Berinteraksi Yang Baik Dan Cara Kita Untuk Membantu Mereka Mengembangkan Keterampilannya Dengan Berdiskusi Atau Berkolaborasi Nah Yang kedua Adanya Kolaborasi Dengan Rekan Guru Serta Atasan Tentu Kolaborasi Dengan Rekan Guru Juga Ini Menjadi Diskusi Atau Poin Penting Yang Pasti Kita Akan Laksanakan Di Sebuah Sekolah Atau Suatu Kelompok Agar Dapat Saling Mendukung Dalam Mengembangkan Dan Meningkatkan Kompetensi Yang Ada Atau Yang Dimiliki Oleh Guru Tersebut Jadi Tidak Adanya Ketertinggalan Jadi Saling Berdiskusi Saling Berkolaborasi Dengan Rekan Guru Untuk Dapat Mengembangkan Sekolahnya Nah Yang ketiga Adanya Kolaborasi Dengan Orang Tua Orang Tua Ini Menjadi Faktor Penting Juga Untuk Dikolaborasikan Apalagi Kita Sebagai Guru Dimana Orang Tua Harus Tahu Apalagi Sekarang Dengan Kurikulum Nasional Yang Mungkin Sebagian Orang Menganggap Ini Kurikulum Yang Apalagi Orang Tua Yang Menganggap Sudah Ganti Lagi Kurikulum Ganti Lagi Buku Atau Seperti Itu Nah Kita Harus Adanya Kolaborasi Adanya Pertemuan Dengan Orang Tua Agar Orang Tua Mengetahui Apa Yang Terjadi Di Sekolah Sehingga Munculnya Dampak Positif Untuk Membantu Paserta Didik Jadi Tahu Anaknya Seperti Apa Terus Di Sekolah Seperti Apa Jadi Adanya Positif Kalau Adanya Kolaborasi Jadi Bisa Sharing Antara Orang Tua Dengan Warga Di Sekolah Mau Pintu Guru Ataupun Kepala Sekolahnya Yang Mana Nantinya Dapat Bertanggung Jawab Untuk Membantu Mengembangkan Juga Agenda Ataupun Kegiatan Yang ada Di Sekolah Seperti Itu Saya Kembalikan Kepada Ibu Moderator Ya Terima Kasih Kepada Ibu Wosi Selanjutnya Yaitu Pembahasan Yang Terakhir Mengenai Inovatif Akan Dibahas Oleh Saya Sendiri Oke Disini Di Inovatif Ini Saya Mengambil Dua Dalam Inovatif Ini Saya Mengambil Dua Peran Yaitu Adaptasi Dan Juga Modifikasi Dimana Dengan Adaptasi Dan Modifikasi Diharapkan Dapat Mewujudkan Visi Bersama Disini Ada Seperti Satu Yaitu Saling Mendorong Dan Memberikan Semangat Untuk Rekan Kerja Nah Disini Kita Sebagai Guru Penggerak Itu Harus Memiliki Semangat Gotong Royo Dan Pemberdayaan Aset Yang ada Di Sekolah Jadi Untuk Mewujudkan Visi Bersama Itu Tidak Bisa Dilakukan Hanya Oleh Satu Orang Saja Melainkan Kita Harus Bersama Sama Nah Dengan Cara Memberikan Semangat Kepada Rekan Guru Dan Mendorong Untuk Melakukan Perubahan Itu Adalah Salah Satunya Yang Kedua Yaitu Memanfaatkan Media Sosial Sebagai Tempat Belajar Nah Saat Ini Kan Sudah Banyak Guru Yang Sering Membagikan Pengalaman Pengalamannya Dalam Mengajar Dengan Kemasan Kemasan Yang Menarik Sehingga Dari Situ Kita Bisa Mengadaptasi Sebagai Juru Bisa Mengadaptasi Dan Memodifikasi Informasi Yang Ada Di Media Sosial Untuk Kita Jadikan Sebagai Materi Pembelajaran Yang Disesuaikan Dengan Kebutuhan Yang Ada Di Sekolah Selanjutnya Yaitu Mengikuti Pelatihan Atau Seminar Sama Halnya Dengan Belajar Melalui Media Sosial Kita Juga Bisa Mendapatkan Informasi Informasi Melalui Seminar Ataupun Pelatihan Dimana Itu Secara Teorinya Dan Media Sosial Itu Sebagai Sarana Praktiknya Misalnya Dan Kita Bisa Mengkolaborasikan Antara Media Sosial Dan Teori Untuk Kita Kembangkan Selanjutnya Yaitu Menemukan Ide-ide Selanjutnya Yaitu Menemukan Ide-ide Atau Gagasan Metode Pembelajaran Dan Media Pembelajaran Yang Menyenangkan Dari Informasi Informasi Yang Kita Dapatkan Tadi Sebelumnya Yaitu Kita Adaptasi Lalu Kita Modifikasi Lalu Kita Kembangkan Kembangkan Melalui Mengkreasikan Juga Pengajaran Dan Mencoba Hal-hal Yang Baru Jadi Kita Mengembangkan Dan Mengkreasikan Supaya Kita Menghasilkan Ide-ide Yang Baru Ide-ide Atau Gagasan Baru Sehingga Kita Bisa Memunculkan Media Pembelajaran Yang Sesuai Dengan Kebutuhan Peserta Didik Kita Di Sekolah Lalu Yang Terakhir Yaitu Mengkreasikan Pengajaran Dan Mengembangkan Bahan Ajar Sama Ya Dengan Tadi Jadi Dengan Rekan Sejawat Itu Seperti Jadi Kita Itu Saling Berkaitan Antara Misalnya Kan Tadi Burosi Juga Menyampaikan Bahwa Kita Itu Harus Saling Bekerjasama Guru Kepala Sekolah Dan Pihak Pihak Lainnya Nah Itu Juga Bisa Membantu Juga Dalam Inovatif Ini Sehingga Bisa Memunculkan Gagasan Gagasan Baru Seperti Itu Ya Selanjutnya Bu Oci Untuk Pembahasan Ini Akan Dijelaskan Oleh Ibu Rosy Iya Baik Dari Berdasarkan Melayang Kami Miliki Tadi Oleh Pak Ecep Sudah Dijelaskan Berpihak Kepada Lalu Oleh Saya Sendiri Mengenai Kolaboratif Dan Ibu Nika Inovatif Maka Kami Merancang Suatu Kegiatan Atau Satu Kegiatan Yang Sesuai Dengan Peran Guru Penggerak Yaitu Mendorong Kolaborasi Kolaborasi Antar Guru Ini Sangat Diperlukan Di Sekolah Untuk Mendapatkan Hasil Yang Optimal Guru Penggerak Harus Membuka Ruang Diskusi Positif Dan Kolaborasi Antara Guru Dan Pemahu Kepentingan Yang Berada Di Sekolah Tersebut Dalam Ataupun Di Luar Sekolah Untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajarannya Jadi Ini Yang Kami Pilih Yaitu Mendorong Kolaborasi Nah Dengan Kegiatan Yang Berbasis Kekuatan Nilai Tadi Maka Kami Memilih Itu Dan Membuat Suatu Kegiatan Dengan Membentuk Komunitas Belajar Yang Berkelanjutan Nah Dalam Membentuk Komunitas Belajar Yang Berkelanjutan Maka Akan Terjadinya Atau Meningkatkan Kompetensi Pedagogik Guru Nah Itu Yang Pertama Meningkatkan Kompetensi Pedagogik Guru Dimana Ketika Meningkatkan Potensi Tersebut Maka Meningkatkan Pemahaman Terhadap Peserta Didik Sehingga Meningkatkan Kompetensi Dimana Seharusnya Guru Memahami Karakteristik Peserta Didik Nah Jadi Ditingkatkan Bagaimana Caranya Lalu Adanya Komunitas Kumpulan Untuk Meningkatkan Kompetensi Pedagogik Tersebut Jadi Tidak Ada Guru Yang Merasa Bisa Sendiri Ataupun Guru Yang Tertinggal Nah Disitu Diskusi Bersama Sering Jadi Yang Tidak Bisa Akan Menjadi Bisa Dan Yang Tahu Akan Membagi Praktik Baiknya Kepada Rekan Guru Yang Lain Agar Meningkatnya Kompetensi Pedagogik Guru Yang Nantinya Akan Membuat Proses Pembelajaran Dapat Raksana Secara Maksimal Nah Lalu Yang Kedua Adanya Merancang Pembelajaran Yang Berpihak Kepada Murid Tentu Tadi Sudah Dijelaskan Oleh Pak Ecep Pembelajaran Itu Pasti Harus Berpusat Kepada Murid Student Center Tidak Boleh Teacher Center Ataupun Guru Hanya Sebagai Fasilitator Seperti Itu Jadi Murid Bebas Berekspresi Terus Bebas Mengeluarkan Pendapat Jadi Tidak Selalu Didikte Oleh Gurunya Jadi Merancang Pembelajaran Yang Inovatif Menyenangkan Dengan Metode Ataupun Media Yang Dapat Berpihak Atau Terima Kasih Saya Kembalikan Kepada Moderator Terima Kasih Kepada Ibu Rosi Selanjutnya Kegiatan Ketiga Dan Keempat Akan Dibahas Oleh Bapak Ecep Kepada Bapak Ecep Dipersilahkan Menambahkan Dari Oleh Borasi Mengenai Komunitas Belajar Nah Kegiatan Yang Berbasis Kekuatan Nilai Setiap Anggota Kelompok Tadi Kekuatan Nilai Dari Saya Berpihak Pada Murid Kemudian Dari Borosi Kolaborasi Kemudian Dari Bunika Inovatif Nah Dari Ketiga Itu Akhirnya Kami Memutuskan Untuk Membuat Suatu Kegiatan Namanya Kombal Komunitas Belajar Nah Dalam Komunitas Belajar Ini Salah Satu Kegiatannya Tadi Sudah Disampaikan Oleh Borosi Dan Saya Akan Menambahkan Poin Yang Ketiga Yaitu Membangun Lingkungan Belajar Yang Menyenangkan Pasti Setiap Guru Punya Masalahnya Masing-masing Atau Masalahnya Tersendiri Ketika Sedang Mengajar Di Kelas Salah Satunya Adalah Kenapa Ya Di Kelas Kok Murid Seperti Bosan Atau Kok Pembelajaran Yang Saya Sampaikan Kepada Murid Menjenuhkan Terus Murid Yang Sedang Saya Ajar Kok Ngantuk Seperti Tidak Termotivasi Dan Tidak Tertarik Dengan Pembelajaran Yang Saya Lakukan Nah Maka Di Komunitas Belajar Ini Kita Akan Saling Berbagi Praktik Baik Kita Akan Sharing Bagaimana Caranya Membangun Lingkungan Belajar Yang Menyenangkan Salah Satu Contohnya Mungkin Kita Belajarnya Tidak Hanya Di Ruang Kelas Saja Bisa Saja Kita Belajarnya Di Luar Lingkungan Kelas Atau Misalnya Banyak Hal Lainnya Yang Dapat Membangun Lingkungan Belajar Yang Menyenangkan Misalnya Di Selah Kegiatan Belajar Atau Proses Pembelajaran Kita Menyediakan Icebreaking Supaya Murid Kita Tidak Bosan Tentunya Membangun Lingkungan Belajar Yang Menyenangkan Ini Harus Berpihak Pada Murid Kemudian Kita Harus Berkolaborasi Dengan Rekan Guru Bagaimana Caranya Membangun Lingkungan Belajar Yang Menyenangkan Dan Tentunya Dibutuhkan Nilai Inovatif Bagaimana Memunculkan Gagasan Yang Segar Yang Tepat Guna Supaya Lingkungan Belajar Yang Kita Lakukan Menyenangkan Kemudian Yang Terakhir Di Kombal Kita Akan Saling Berbagi Mengenai Bagaimana Caranya Menguatkan Nilai Nilai Profil Pelajar Pancasila Seperti Yang Kita Ketahui Bapak Ibu Kalau Yang Namanya Profil Pelajar Pancasila Itu Seperti Halnya Gunung Es Dimana Nilai Nilai Profil Pelajar Pancasila Ini Adalah Gunung Es Yang Bagian Bawah Tidak Tertampakan Atau Tidak Muncul Ke Bagian Atas Nah Kita Sebagai Guru Kan Harus Menampakkan Nilai Nilai Profil Pelajar Pancasila Ini Supaya Dia Muncul Ke Permukaan Nah Kita Di Komunitas Belajar Akan Sharing Akan Berbagi Akan Bekerjasama Dengan Sesama Guru Bagaimana Caranya Menguatkan Nilai Nilai Profil Pelajar Pancasila Ketika Kita Sedang Mengajar Di Kelas Misal Contohnya Untuk Menguatkan Nilai Nilai Profil Pelajar Berdoa Dulu Kemudian Menyiapkan Murid Kerapihannya Kebersihan Dan lain-lain Mungkin Itu Yang Dapat Saya Sampaikan Saya Kembalikan Ke Moderator Terima Kasih Ya Terima Kasih Halo Ya Ada Suaranya Sekarang Ada Terima Kasih Kepada Pak Ecep Yang Menyampaikan Dan Ibu Rosi Sekian Pemaparan Dari Kelompok Satu Kami Persilahkan Kepada Rekan-rekan Semua Apabila Ada Yang Akan Memberi Bangga Bapak Ibu Silahkan Terima Makanya Bu Nikman dipandu diskusinya Halo apakah hanya sayang keherangan suara Bu Nikman Udah muncul lagi Bu Iya Bapak maaf ini internetnya lagi gangguan Sekarang muncul Makanya ada Bu Sri yang udah Resen dan penyakit Silahkan kepada Ibu Sri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemaparan yang menarik Seharusnya saya akan bertanya tentang yang menebalkan kolaborasi itu Kan disini teman-teman menyebutkan diskusi-diskusi Terus selain diskusi bentuknya seperti apa dalam contohnya berupa kegiatan apa Beri contoh kegiatannya apa Terusan bentuk diskusinya seperti apa Atau tindak lanjut kolaborasi itu seperti apa terjalinnya Terima kasih Oke jadi pertanyaannya selain diskusi berikan apakah ada kegiatan lain gitu ya Bu ya Iya yang berkolaborasi itu selain diskusi Oke Mau langsung dijawab atau mau ditampung dulu Bu Rosi dan Pak Ecep Bu Rosi dan Pak Ecep Langsung dijawab aja Bu Biar langsung dijawab ya Kita masih punya banyak Oke oke Silahkan Mau Pak Ecep atau Ibu Rosi Boleh mungkin dari saya dulu ya Bu Ya Pak Baik terima Oh oke Baik terima kasih Ibu Sri untuk pertanyaannya Mengenai kegiatan selain diskusi ya Bu Untuk di Apa namanya Di Komunitas belajar Kalau komunitas belajar yang saya lakukan di sekolah Bu ya Kan Kalau yang namanya komunitas belajar itu Intinya setiap guru membawa permasalahannya masing-masing Masalah yang tentunya sedang dihadapi dan terjadi ketika guru-guru sedang menemukan kendala Baik itu di kelas ataupun di luar kelas Nah kemudian masalah tersebut kita diskusikan bersama dalam bentuk pertemuan secara rutin Dan itu terjadwalkan Misalnya kalau saya setiap hari Senin karena yang komunitas belajar pendidikan Pancasila itu Setiap hari Senin tidak ada jam mengajar kita ke bagian piket Nah pas piketnya itu kita manfaatkan untuk berdiskusi memecahkan masalah dan menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang sedang Bapak Ibu Guru hadapi Kemudian selain diskusi kegiatannya apa kita bisa saling sharing ilmu kemudian saling sharing icebreaking Kemudian kita juga bisa mengerjakan PMM bareng-bareng dan lain-lain sebagainya Kalau dari saya seperti itu Bursi Semangat dari Bu Rosi mungkin ada tambahan Boleh izin menambahkan Bapak ya sudah cukup ya itu yang dari Pak Ecep juga Namun mungkin kegiatan saya tambahkan itu mungkin dalam pengadaan acara Jadi selain diskusi ketika kita pembelajaran ataupun apa Pengembangan sekolah itu kan kita suka mengadakan acara Nah disitu kita membuat kayak misal sekolah yang waktu masuk adiwiyata Nah disana itu kegiatan tersebut adanya kolaborasi Ada yang membuat laporan Ada yang mencatri tanamannya Dan membantu apapun kegiatan yang dibutuhkan gitu Untuk terwujudnya kegiatan adiwiyata tersebut Jadi selain diskusi biasa disana misal ada suatu kegiatan Menyelenggarakan acara Nah kita disitu adanya saling kolaborasinya itu Saling bantu-membantu gitu untuk hal yang positif Seperti itu Saya tambahkan sedikit juga Bu Rosi Selain tadi diskusi kemudian kita mengerjakan Misalnya tugas PMM bareng-bareng Saling sharing dan berbagi praktik baik Kita juga kalau di komunitas belajar Itu kita selalu mengadakan yang namanya presentasi Jadi kita sebagai guru menjadi perwakilan untuk mempresentasikan praktik baik Baik itu di forum kecil maupun forum besar Ya seperti itu Ya seperti itu Bu Contoh dari kolaborasi Bagaimana Bu Sri Sudah cukup atau ada yang mau ditambahkan lagi? Ya cukup Terima kasih Kelompok satu Oke Mungkin karena masih banyak kelompok yang lainnya Kita sudahi saja ya Pak Fasal ya Ya Karena masih ada tiga kelompok lain Sekian pengaparan dari kelompok satu Terima kasih atas perhatiannya Kami ucapkan Kami tutup dengan doa Rabbana Atina Fijunih Hasanah Wafil Ahirati Hasanah Wakinah Zabana Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Bapak Ibu Puntan bukan Mau Memotong diskusi kita Sebenarnya karena waktu kita juga terbatas Kita masih punya kelompok lain Jadi kita persingkat sedikit waktunya Bapak Ibu ya Saya persingkat ke kelompok kedua Kelompok kedua ada siapa kemarin? Kelompok kedua ada siapa Ibu Nina ya Seri Ibu Nina dan Ibu Diana Ibu Sri ya Ya Ibu Nina sama Ibu Diana sudah hadir? Ya sudah Ibu Sri Ya siap Bu Ibu Nina sama saya di ininya Langsung ya Bu Iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman guru hebat hari ini Apa kabarnya? Alhamdulillah luar biasa Baik Baik Alhamdulillah Alhamdulillah Selamat siang dan selamat bergambung kepada Pak Pasiratator kita Pak Pasal Elahi Dan yang terhormat Ibu Suaranya ada Suaranya ada Ya Ibu Eka Kartika Lestari Dan Ibu Fitri Dan yang saya menggunakan seluruh guru-guru Hebat yang hadir pada saat Pada kesempatan ini Kami kelompok dua Akan memperkenalkan diri Yaitu terdiri dari Ibu Nina Amalia Yang akan menyampaikan Sebentar Bu Ininya Oh iya Ininya ya Materinya Kenapa? Ya Ya Sebagai operator Materinya Dan materinya Itu juga Oke Sedangkan Ya Oke Terima kasih Tema presentasi Hari ini adalah Tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak Sudah siap Bu Diana saya aja Keluar gak? Belum Belum Bu Diana saya aja Yang operatorannya Saya mau berhenti Tapi kalau susah Jadi bagaimana? Bu Diana atau Bu Diana yang jadi otolatisnya? Bu Diana ya Silahkan Bu Dina Oke sebentar ini saya Oke Bapak Ibu hebat Untuk kelompok ini Akan saya saksikan tentang ruang kolaborasi Semuanya akhir samanya temanya Tentang nilai Tentang peran dan nilai guru penggerak Oke Jadi ini akan dipresentasikan oleh Bu Diana Atau saya sendiri Bu Diana? Ini maaf Jadi tadi konsepnya Saya yang pematerinya Bu Diana operator Tapi karena Bu Diananya Ada trouble ya Jadi komunikasinya jadi Tidak biar sedikit Jadi saya langsung presentasi aja Gimana Bu Diana? Bu Dina mungkin menyampaikan materi Selain 4 sampai 5 Bu Ya untuk presentasi ini Kami terdiri dari Kelihatan gak Bapak Ibu presentasinya? Pak jelas ya Pak ya? Jelas mungkin Sudah Oke ya Jadi nilai-nilai guru penggerak Yang ini akan disampaikan oleh Saya sendiri Kemudian Ibu Diana Hadiyanti Dan Ibu Sri Mulyati Ya sebagai peran guru penggerak Ini ada beberapa nilai yang akan kami paparkan Pertama yaitu Pertama yaitu menjadi pemimpin pembelajaran Kemudian mewujudkan kepemimpinan murid Dan mendorong kolaborasi dan menjadi coach bagi guru lain Ada pun nilai-nilai guru penggerak yang dikembangkan Pertama yaitu kolaboratif Kemudian berpihak pada murid Dan juga inovatif dan kreatif Mungkin untuk selanjutnya Saya serahkan penjelasannya Dimulai dari berpihak pada murid Manda silahkan Bu Diana Halo Bu Diana Suaranya belum muncul Bu Diana Ada suaranya Bu? Ya Ada Mungkin dari kelompok satu Tadi sudah dijelaskan Mengenai nilai-nilai guru penggerak Cuman untuk kelompoknya Sekarang kita berputuskan pada tiga yang kita ambil Yaitu tentang berpihak pada murid Yang kedua Tentang kolaborasi Dan yang ketiga itu Tentang inovatif dan juga kreatif Pada kesempatan kali ini Saya akan menjelaskan dulu Mengenai Berpihakan kepada murid Biasanya Kegiatan yang dilakukan di dalam kelas itu Bisa berupa pengayangan materi Yang biasanya berdiferensi dengan siswa Jadi disitu kita Memberikan materi yang Menyenangkan Dan menyesuaikan dengan potensi anaknya Kemudian disitu juga Di dalam kegiatannya Adanya Umpan Umpan balik antara guru dan juga peserta didik Sehingga Biasanya strategi yang kita gunakan Dalam pembelajarannya Biasanya Adanya Pembelajaran yang bersifat Kooperatif Atau Bersifat berkelompok Karena Diharapkan Siswa itu Bisa Mempelajari materinya Dengan baik Melalui tutor Sebaik Atau dengan temannya sendiri Jadi seperti itu Jadi kita Kegiatan pada murid Dengan cara Pembelajaran berkelompok Kemudian Yang kedua Kita mengambil Kreatif dan inovatif itu Dimana kita sebagai guru itu Harus mampu Membuat Dalam pembelajaran Misalnya Dalam pembuatan Media pembelajaran Dimana Media pembelajaran itu Harus sesuai Dengan Kedat zaman yang sekarang Jadi menyesuaikan Dengan zamannya Misalnya Penggunaan teknologi sekarang Berarti Biasanya Menggunakan IT Seperti Fokus Namun Selain itu Kita juga harus Mampu mengkombinasikannya Dengan Media yang Konvensional Yaitu Memanfaatkan Sarana-sarana Yang Namun Bisa memberikan Ilmu Kepada Anak Sehingga Mencapai tujuan Dalam pembelajarannya Yang ketiga Kita mengambil Selain kreatif Inovatif Berpusat pada Guru Berpusat pada Murid Kita juga mengambil Kolaboratif Nah Di dalam Kolaboratif Ini Kita itu Sebetulnya sama dengan Kolokok sebelumnya Kita menjalin Sesuatu yang Positif Dengan Rekan kerja kita Atau dengan Murid Jadi disini Biasanya Nanti ada tujuan Yang ingin Dicapai Sehingga Disini Memang Membutuhkan Kerjasama Di antara Beberapa Pihak Yang terkait Salah satunya Elemen Masyarakat Sekolah Ada guru Murid Dan juga Orang tua Siswa Untuk mendukung Pembelajaran Yang akan Dilaksanakan Di sekolah Mungkin Untuk Lebih lanjutnya Akan dijelaskan Oleh justri Mengenai Kekuatan nilai Dari kelompok kita Terima kasih Bu Diana Yang telah Menyampaikan materinya Selanjutnya Adalah Yang Ditebalkan Dari Kekuatan nilai Dari Anggota Kelompok Dua Itu sendiri Memiliki Satu nilai Yang sama Yaitu Kolaboratif Dengan memiliki Nilai Yang sama Akan semakin Memperkuat Tujuan Kegiatan Yang akan Dilaksanakan Pentingnya Saling Ketergantungan Yang positif Terhadap Seluruh pihak Pemangku Kepentingan Yang ada Di lingkungan Sekolah Seperti Tadi Dijelaskan Oleh Bu Diana Dan Bu Nina Kita Selain Berkolaborasi Itu Tidak Hanya Dengan Siswa Tapi dengan Orang tua Ataupun dengan Pihak terkait Di lingkungan Sekolah Di sini Pengertian Kolaborasi Itu sendiri Adalah Adanya Pola Dan Bentuk Hubungan Yang dilakukan Yang dilakukan Antara Individu Ataupun Organisasi Yang berkeinginan Untuk saling Berbagi Saling Berpartisipasi Secara penuh Dan saling Menyetujui Atau Bersepakat Untuk melakukan Tindakan Bersama Dengan Cara Berbagi Informasi Berbagi Sumber Daya Manfaat Hingga Tanggungjawab Dalam Pengambilan Keputusan Bersama Untuk Meraih Cita-cita Dan tujuan Bersama Di sini Kegiatannya Tidak hanya Apa Tentang Diskusi Tapi juga Beberapa langkah Seperti Mengambil Kesimpulan Ataupun Dalam Prosesnya Kita Berkolaborasinya Kegiatannya Seperti apa Di sini Perharapannya Kolaborasi Di sekolah Dapat dilakukan Dengan sebuah Pihak seluruh Warga sekolah Meliputi Guru dan Siswa Di sini Guru Dan siswa Berkolaborasi Di dalam Pembelajaran Di kelas Guru Tidak hanya Menjadi Pemimpin Pembelajaran Atau Fasilitator Tetapi Guru harus Membuat Siswanya Itu Nyaman Sehingga Kita bisa Berkolaborasi Dalam Pembelajaran Tersebut Di sini Juga Peranannya Guru dan Guru Masyarakat Masyarakat Di lingkungan Sekolah Di sini Contohnya Seperti Kegiatan Budiana Di P5 Di sini Ada Ada Acara rapat Untuk Kegiatan Tersebut Terus Apa yang Akan Dilaksanakan Sehingga Berkolaborasi Dengan semua Pihak tersebut Juga Dalam Pelaksanaannya Mungkin Harus Berkolaborasi Dengan Pihak Di lingkungan Sekolah Berupa Ijin Dan sebagainya Mungkin Itu Selanjutnya Akan Diteruskan Sama Budiana Kembali Silahkan Budiana Suaranya Budiana Jadi Kesimpulannya Dari Kelompok Kita Kita Menginternalisasikan Nilai-nilai Kolaboratif Yang Diharapkan Nanti Kita Sebagai Guru Penggerak Dapat Menjadikan Agen Perubahan Yang Efektif Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Dan Menciptakan Lingkungan Belajar Yang Lebih Baik Bagi Murid Dan Juga Lingkungan Sekolah Jadi Diharap Disini Dengan Adanya Kolaborasi Kita Bisa Menjadi Pendobrak Baru Bagi Guru-guru Lain Untuk Bisa Menciptakan Suasana Yang Baru Pembelajaran Yang Baru Terus Bisa Menghasilkan Pembelajaran Yang Menyenangkan Serta Menjadikan Contoh Bagi Guru-guru Lain Untuk Melakukan Suatu Perubahan Bagi Sekolah Terima kasih Kepada Ibu Nina Dan Ibu Diana Yang Memaparkan Materinya Untuk Selanjutnya Kita Memasuki Sesi Pertanyaan Boleh Kepada Kelompok Yang Lainnya Untuk Bertanya Atau Menanggap Pak Ali Silahkan Pak Ali Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Terima Kasih Ibu Atas Waktu Dan Kesempatannya Sedikit Berutanya Kemudian Menjadi Pengobat Gantuk Kebetulan Saya Gantuk Sekali Hari Ini Semalam Habis Manterin Orangtua Ke Wado Belak Balik Macet Jadi Kelompok Dua Dijelaskan Melayu Ada Metode Dan Media Pembelajaran Yang Dengan Zaman Ya Oh Iya Barangkali Ada Gambaran Contoh Untuk Model Model Pembelajaran Yang Sesuai Dengan Zaman Sekarang Yang Menarik Kemudian Media Pembelajaran Yang Menarik Sesuai Dengan Mungkin Itu Saja Ibu Terima Terima Kasih Pak Ali Atas Pertanyaannya Mungkin Bunina Sama Bunian Buniana Pertanyaan Pak Ali Inovasi Oke Saya Mencoba Untuk Menjawab Yang Pertanyaan Pak Ali Yang Nomor Dua Dan Nomor Satu Apa Pak Ali Pertanyaannya Kalau Nomor Dua Pembelajaran Inovatif Kalau Nomor Satu Apa Pak Ali Mengenai Model Pembelajaran Yang Menarik Yang Sesuai Dengan Zaman Itu Boleh Dioparkan Kemudian 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 Kedua Media Pembelajaran Yang Menarik Sesuai Dengan Zaman Itu Juga Oke Mungkin Saya Bisa Menjawab Dua-duanya Dalam Satu Contoh Tidak Pak Ali Tapi Ini Mungkin Saya Sesuaikan Karena Saya Mengajarnya Di SMK Jadi Mohon Maaf Kalau Misalnya Apa wawasan saya hanya sampai tanah gitu ya jadi kalau misalnya di SMK pembelajarannya misalnya medianya kan tidak waktu lagi COVID ya Pak kita itu kan tidak semuanya bisa menguasai yang namanya media pembelajaran online ya seperti kuisis, mungkin itu dulu mah hanya orang-orang tertentu saja yang mengenal kuisis muda atau dan sebagainya tapi kemudian pada saat COVID itu melanda Indonesia pada tahun 2000 gitu ya tidak hanya siswa saja yang dituntut untuk menggunakan media online, tapi guru juga sama, tidak guru muda, tidak guru tua semuanya dituntut untuk bisa menggunakan yang namanya media pembelajaran online nah, kemudian setelah COVID ini selesai kan tidak mungkin yang namanya semuanya itu yang asalnya peralihannya dari media offline kemudian kebenaran kemudian dihilangkan kembali tapi dikolaborasikan nah yang saya lihat dan diterapkan di siswa saya untuk masa separang karena peralihan dari masa transisi COVID ke offline yang sudah berjalan sudah berapa tahun ya dari masa COVID itu jadi kayaknya sudah terbiasa akhirnya si guru juga menerapkan yang namanya media pembelajaran kombinasi atau hybrid antara offline dan online hal ini menjadi menarik yang biasanya medianya hanya mendengarkan ceramah saja guru gitu ya tapi sekarang kalau misalnya mau pre-test kan ada sebagian sekolah yang memperbolehkan untuk menggunakan handphone ya jadi anak-anak pada saat pre-testnya dikasih sebuah tantangan quiz menggunakan handphone apakah itu menggunakan quizzes atau menggunakan google phone itu menurut saya itu adalah inovatif dari gurunya gitu ya jadi mengkombinasikan antara yang biasanya konvensional menjadi yang below IT gitu ya mungkin itu salah satu contoh mengkombinasikan atau mengkolaborasikan media yang inovatif dan juga menarik ya kalau saya bilang menarik ya mungkin tidak semua sekolah itu memperlakukan yang namanya pembelajaran apakah hybrid itu ya antara online dan offline jadi akhirnya yang pada saat masa covid itu yang biasanya online tetapi sekarang sudah berlalu itu tidak dihilangkan tapi masih silakan itu Pak Ali yang bisa saya sokongan semua kurang lebihnya barangkali Ibu Diana atau Bisri mau menambahkan silakan saya mau menambahkan sedikit boleh Bapak kebetulan kalau saya punya pengalaman Bapak ya dalam penggunaan media selain saya menggunakan infokus karena infokus di sekolah saya memang terbatas hanya satu dan itu pasti rebusan saya pernah menggunakan media yang bermodel pop up nah pop up itu sebetulnya kalau gurunya membuat itu sebetulnya mudah Bapak tidak terlalu sulit tapi menurut saya anaknya itu sangat menarik media pop up itu jadi ketika dipuka itu anak itu kayak melihat yang tiga dimensi kayak gitu Bapak jadi itu menurut saya bisa diaplikasikan di kelas kelas bawah buat saya juga menurut anak itu sangat menarik menurut saya itu media yang pernah saya terapkan Bapak ya nah kalau untuk modelnya kita bisa beberapa macam bisa juga misalnya kita dengan cara demonstrasi langsung kayak praktek ke anak itu bisa membuat lebih menarik dalam pembelajaran karena kalau anak itu terlibat langsung apalagi praktek biasanya lebih mudah untuk memahami kalau menurut saya seperti itu Bapak dan kalau untuk kelas bawah juga bisa misalnya pakai kuisis gunina saya pernah nomba jadi gurunya itu cukup ngeprint kayak ada jawaban ABC-nya itu dikasih ke siswa aja nanti kalau A berarti angkat yang ini kalau B yang ini yang C yang ini nanti bisa kita deteksi anak itu tertarik ketika melihat oh ya itu hasil saya kayak gitu jadi bisa diterapkan kalau misalnya mau mencoba ya saya juga akan tambahkan mungkin Bapak kalau di sekolah luar biasa itu kan pembelajarannya harus memperhatikan potensi anak di sekolah ada yang bakatnya melukis jadi anak itu melukisnya tidak hanya di kertas gambar atau apa khusus melukis tapi kami berinovasi di laptop jadi si anak itu belajar membuat comic strip jadi tentang cerita pendek tapi melalui gambar terus ada juga anaknya yang sudah menggambarnya di media tertentu jadi kami coba untuk si anak itu melukisnya di kaos ataupun apa talenan kalau Sunda Maya kapan talenan atau batu gitu ya dilukisnya seperti itu mungkin bentuk kecilnya seperti itu kalau di sekolah luar biasa mungkin Pak Ali sudah puas terima kasih ibu semoga tidak puas dan selalu untuk kita belajar terus pelajari ya alhamdulillah eh udah pertanyaannya di satu saja kan oh ada mungkin pelompok yang lain ya ya Pak silahkan terus dulu diskusinya kita berkesempatan untuk pelompok ketiga dulu ya Ibu ya 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 mangga Pak terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh pelompok ketiga sekarang mangga silahkan baik Bapak pelompok ketiga kami insya Allah akan menyampaikan presentasi sebagaimana kemarin ditugaskan ada Bu Miranti ada Pak Adin Pak Adin iya Pak ada oke siap ini kamera saya gamut Bismillahirrahmanirrahim Bapak Ibu sekalian mohon izin saya menyampaikan presentasi dari kelompok ketiga ya mudah-mudahan sudah tampil presentasinya Bapak Ibu hebat sekalian kami dari kelompok ketiga sebagaimana tugas yang telah diminta yaitu kita melakukan rencana kolaborasi kekuatan nilai dari peserta calon guru penggerak semoga kita sudah diskusi dari kelompok ketiga ini yang akan menjadi fokus kami dalam perencanaan itu adalah coaching penerapan model pembelajaran di korensiasi ini perjalanan yang kami sudah lewati di kesempatan Rukol Kebarin terima kasih Bapak fasilitator kami berdiskusi dan akhirnya kami juga dapat menggali potensi nilai masing-masing dari anggota kelompok saya sendiri sebagai guru PAI BP di SMA Negeri Satu Negeri Kemudian Bu Miranti sebagai guru kelas di SDN Bapak Kanwangi Pak Adin Nur Yadin guru kelas di SDN CRO Ada nilai kesamaan nilai yang kami miliki dalam melaksanakan tugas kami dalam pembelajaran kalau saya inventarisir begitu yang pertama kesamaan kami ini adalah dari aspek nilai mandiri termasuk mungkin sebagaimana pada kesempatan kali ini kami mengikuti penggerak kemudian aktif dalam mengikuti pembelajaran mandiri di PMM dan kegiatan lainnya termasuk juga nilai reflektif yang tentunya ini kemarin juga sudah kita diskusikan Bapak Ibu kelompok tiga ini luar biasa sekali dalam menggali hal-hal yang mungkin nanti ke depannya menjadi nilai apa yang bisa ditindak lanjuti dari setiap pembelajaran sehingga akan ada inovasi-inovasi yang dilahirkan nah ada beberapa hal yang mungkin nanti berbeda begitu pada nilai buruk penggerak dari masing-masing anggota kami saya pribadi mengidentifikasi nilai inovatif begitu kalau kata Pak Adin itu pokoknya nama sena satsat senanya Pak Adin begitu jadi mungkin itu salah satu hal yang menjadi keunggulan begitu ya sekalipun tentu saja ini juga masih terus belajar dan terus belajar kemudian Bu Miranti ini punya aspek yang menonjol diantaranya adalah berpihak kepada murid bagaimana beliau sebagai guru kelas yang setiap harinya senantiasa bergelut dengan murid begitu di kelasnya beliau sangat luar biasa begitu ya dalam menggali potensi dirinya untuk bisa melahirkan nilai keberpihakan kepada murid tersebut kemudian Pak Adin ini luar biasa kolaboratif begitu di sekolahnya beliau sangat aktif terlibat dalam ekstra kulikuler begitu ya kepermukaan kemudian kegiatan pembiasaan-pembiasaan di sekolah sehingga ada nilai kolaboratif yang menjadi kelebihan dari Pak Adin ini selanjutnya Bapak Ibu ini yang sudah mungkin lagi ini rumus itu apa sih yang sesuai dengan pengguna yang bisa dilaksanakan perencaraan pembelajaran ataupun pelatihan pembelajaran berbasis ini sebagai nilai inovatif guru di hari ini yang anak digitalnya begitu kemudian ada workshop implementasi kurikulum merdeka ini juga hal yang urgent karena dari waktu ke waktu kurikulum merdeka ini semakin meluas penerapannya kemudian ada coaching peningkatan kualitas pembelajaran dan yang terakhirnya adalah penguatan kelompok belajar nah kami di diskusi kemarin itu memilih untuk merencanakan kegiatan yang sekiranya mudah begitu ya tidak terjangkau untuk kami laksanakan bersama-sama secara kolaboratif yaitu kegiatan coaching saya pikir dan kami juga sepakat begitu coaching itu lebih apa ya lebih fleksibel pelaksanaannya begitu kemudian mungkin nanti kami juga dalam hal memerlukan izin dari kepala sekolah begitu ya ataupun tempat ini akan lebih memudahkan kami melaksanakan kolaborasi tersebut sehingga kami memilih coaching peningkatan kualitas pembelajaran yang mana dalam judul rancangan itu adalah coaching penerapan model pembelajaran diferensiasi nah kenapa pembelajaran diferensiasi insyaallah nanti akan disampaikan oleh rekan saya ibu miranti ya untuk page ke 3 sampai 5 dan Pak Adin nanti page 6 sampai 7 baik ibu bapak sekalian selanjutnya kami persilahkan Pak Adin dulu ya Pak Adin page 5 3 sampai 5 Pak Adin sudah bersedia Pak Adin siap agung baik ibu bapak baik kami persilahkan Pak Adin untuk menyampaikan perencanaan kegiatan kolaborasi kami mengenai coaching penerapan model pembelajaran diferensiasi dipersilahkan Pak Adin baik terima kasih atas waktunya Pak Bugum Gumilang setarikan saya ibu miranti mustarik yang terhormat bapak fasilitator bapak patsal elahi juga ibu pepe ibu 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 fitri hafiyanti nah pembelajaran berdiferensiasi ini tentu saja mungkin sebagian bagi ibu bapak talon guru penggerak semua tentu hal yang merasa asing dalam kurikulum merdeka ini pembelajaran diferensiasi ini adalah pembelajaran adalah sesuai ada teknik instruksional dimana guru menggunakan berbagai metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individu setiap siswanya sesuai dengan kebutuhan siswa kebutuhan tersebut dapat berupa pengetahuan yang ada dan gaya belajar serta minat dan pemahaman terhadap mata pelajaran pada dasarnya pembelajaran diferensiasi ini memungkinkan setiap guru bertemu siswa secara langsung dan berinteraksi dengan siswa pada tingkat yang sebanding dengan tingkat pengetahuan mereka untuk kemudian menyiapkan preferensi belajar mereka nah disini tujuan pembelajaran berdiferensiasi diferensi ini adalah untuk menciptakan kesetaraan belajar bagi semua siswa dan mengetahui kesenjangan antara yang berprestasi dan yang tidak berprestasi maka penerapan pembelajaran diferensi ini adalah sebuah proses pembelajaran yang dibuat sedemikian rupa sehingga siswa tertantang untuk belajar nah strategi pembelajaran disini yaitu yang pertama adalah berupa konten ya konten disini peserta didik nanti apa mereka akan dibuat seperti sebuah kelompok kecil nah nanti kita lihat mereka apa minat mereka tentunya akan seperti apa nanti akan diketahui dengan ada proses setelah konten itu ada proses ada produk serta ada lingkungan nah disini kami mempunyai visi visi dan misi ya disini adalah visinya untuk mengenai kebutuhan belajar setiap siswa sesuai dengan kemampuan mereka kemampuan minat dan gaya belajar mereka dengan menerapkan pembelajaran diferensiasi ini guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung kekembangan bagi setiap individu dengan demikian jadi ada tujuan lagi tujuan utama dari pembelajaran diferensiasi ini adalah untuk memastikan bahwa setiap siswa dapat mencapai potensi maksimalnya dalam lingkungan yang mendukung dan memotivasi sehingga nanti seperti di kelas ketika kita menyampaikan sebuah pembelajaran itu disini peserta didik akan diketahui diketahui bagaimana peserta didik ini misalkan minatnya apa ke nanti peserta didik tersebut itu dengan ditampilkan tadi seperti ada konten konten itu misalkan seperti audio video atau jadi kalau anak misalkan ada yang suka mendengar ceramahnya itu melalui visual atau video atau berupa yang memiliki minat dengan hanya dengan audionya saja itu tentu saja setiap siswa itu akan berbeda disini guru menyediakan konten untuk bagaimana memilah anak-anak yang sesuai dengan bakat dan minatnya seperti itu lalu disini ada misinya tadi ada misi-misi itu dapat membantu guru dalam merancang dan melaksanakan strategi yang memenuhi kebutuhan beragam siswa di kelas dengan pembelajaran ini setiap siswa dapat belajar sesuai dengan gaya belajar minat serta tingkat kemampuan peserta didik selain itu kucing ini pembelajaran juga agar setiap siswa di kelas tidak tidak dibedakan ya ini di anak ini misalkan prestasinya agak kurang nah itu adalah sebagai seorang guru itu harus apa mengerti akan kebutuhan siswanya tersebut nah disini ada apa itu pembelajaran berdiferensiasi ini sebetulnya ini pembelajaran untuk CGP modul-modul yang akan datang Pak ya maaf ini ini ada agak selintas saja Pak begitu secara nanti spesifiknya nanti mungkin Bapak fasilitator yang lebih tahu disini nah disini saya hanya menyampaikan pembelajaran berdiferensiasi yang menurut pemahaman dari kami bertiga nah disini pembelajaran berdiferensiasi ini mempunyai pengertian yaitu pendekatan pendidikan yang mengakui bahwa setiap siswa memiliki kebutuhan minat dan kemampuan belajar yang unik metode ini memungkinkan guru untuk merancang dan menyampaikan materi pembelajaran dengan cara personal sehingga setiap siswa dapat belajar dengan cara yang paling efektif juga pembelajaran berdiferensiasi ini melibatkan berbagai strategi memberikan tugas yang bervariasi sesuai dengan tingkat kemampuan siswa menyediakan sumber belajar teknik pengajaran yang beragam untuk memastikan semua siswa dapat mencapai potensinya yang maksimal berdua menyediakan aktivitas sesuai dengan masing-masing gaya tersebut selain itu berdua dapat memberikan pilihan kepada siswa dalam cara mereka menunjukkan pemahaman mereka seperti melalui proyek presentasi atau penulisan esai nah itu nanti ada tahapan-tahapannya seperti dari tadi konten lalu ada proses dan ada tingkat yang selanjutnya guru juga dapat memberikan pilihan kepada siswa dengan tadi ya dengan presentasi atau yang nantinya akhirnya refleksi juga bisa dapat dilihat misalkan peserta didik ini mana yang akan condongnya misalkan meminatnya kemana kemana itu dapat dilihat nanti dari seperti pemberian kuis gitu ya pak atau pertanyaan dengan menerapkan pembelajaran diferensiasi ini diharapkan setiap siswa merasa dihargai pak dan didukung dalam proses belajar mereka hal ini hanya meningkatkan motivasi belajar mereka tetapi tetapi juga membantu mengurangi kesenjangan prestasi di kelas yang sebagaimana tadi saya sudah sampaikan gitu mungkin setiaan dari saya mohon maaf atas segala kekurangannya sehingga dikembalikan lagi kepada Bapak Gunjung Bupilang sebagai moderator terima kasih Pak Adin atas penjelasannya berikut tadi penjelasan kenapa kami memfokuskan diskusi kami terhadap coaching belajaran berdiferensiasi dan selanjutnya materi akan di les oleh Ibu Miranti dipersilahkan Ibu Miranti Ya baik terima kasih kepada Pak Gugum selaku moderator atas kesempatannya selanjutnya yang saya akan bahas adalah ada strategi pembelajaran berdiferensiasi di sini ada empat strategi tadi sudah sekilas dibahas oleh Bapak Adin yang pertama yaitu mengenai konten di sini bahwa strategi pembelajaran berdiferensiasi itu materi pembelajarannya yang diberikan kepada peserta didik itu harus disesuaikan dengan tingkat atau kemampuan yang dimiliki oleh murid tersebut yang kedua ada proses dimana strategi ini mencakup model pembelajaran dan metode pembelajaran yang bervariatif yang sesuai dengan minat atau kebutuhan peserta didik yang ketiga ada produk di sini produk ini menghasilkan pembelajaran yang tadi telah dibahas oleh Bapak Adin bahwa pembelajarannya nanti ini menghasilkan berupa produk bisa berupa laporan tertulis infografis mind map atau komik dan lain sebagainya dan yang keempat yaitu strateginya dengan menggunakan lingkungan di sini lingkungan bisa di dalam kelas ataupun di luar kelas karena kadang ada anak yang lebih suka atau lebih apa ya motivasinya itu lebih meningkat ketika dia itu belajar di luar karena mungkin kalau di luar udaranya segar mungkin ya atau suasananya tidak membosankan seperti kalau di kelas kan pasti meja papan tulis seperti itu jadi lebih menarik di luar kelas kita bisa menggunakan strategi lingkungan tersebut dan yang pembahasan terakhir yaitu mengenai manfaat pembelajaran berdiferensiasi mengapa kami kelompok tiga memilih coaching dalam pembelajaran diferensiasi itu ada empat manfaat yang pertama itu meningkatkan keterlibatan murid karena kita harus mempertimbangkan gaya belajar dan minat setiap murid ini memungkinkan murid untuk bisa mengeksplorasi sesuai dengan gaya belajar dan tingkat kemampuan masing-masing siswa tersebut selain itu tugas-tugas ini juga bisa dirancang sesuai pemahaman keterampilan dan minat murid sehingga pembelajaran berdiferensiasi ini dapat membuat pengalaman belajar lebih menarik bagi setiap murid yang kedua ada pembelajaran yang menyenangkan strategi ini sesuai gitu ya dengan tipe belajar setiap siswa maka setiap siswa tersebut akan merasakan bahwa belajar itu memang menyenangkan gitu sesuai dengan kebutuhannya yang tadi itu ada yang misalkan tadi kebutuhannya saya senangnya di luar ada yang senangnya di dalam atau tadi sudah dibahas oleh Pak Adin ada yang senangnya menggunakan visual atau ada yang senang lebih cepat menyerap pembelajaran dengan audio seperti itu lalu yang ketiga ada pertumbuhan yang sama bagi semua siswa di sini pembelajaran diferensiasi itu mendukung setiap siswa dalam pembelajaran karena metode ini adalah lebih mudah dijangkau untuk setiap siswa gitu lebih apa ya ya lebih mudah dijangkau oleh siswa kalau anak lebih mudah visual dikasih visual maka pembelajarannya akan cepat ditangkap kalau ada yang anak lebih mudah belajar di luar jadi dia akan lebih cepat tanggap kalau belajar di luar jadi kita memfasilitasi pembelajaran gaya pembelajaran setiap siswa dan yang keempat yaitu mengurangi kesenjangan ini tadi juga sudah dibahas oleh Pak Adin sekilas ya dengan penyesuaian ini pembelajaran diferensiasi dapat membantu mengurangi kesenjangan belajar antara murid dengan kemampuannya yang tadi berbeda jadi tidak ada kata murid yang tidak ada kata atau tidak ada pemahaman bahwa ada yang murid yang tertinggal atau ada yang murid apa ya cepat tanggapnya jadi semua itu akan sama rata tidak ada kesenjangan ada kalau sekarang mungkin ada yang kata kasarnya mungkin ada yang lambat ya lambat atau bodoh misalkan dalam matematika itu tidak akan ada karena dalam pembelajaran diferensiasi ini kita meningkatkan pembelajaran setiap siswa itu dengan gaya belajarnya masing-masing sehingga potensi yang dimilikinya itu dapat meningkat sesuai dengan gaya belajar atau metode pembelajaran yang diminati oleh setiap anak seperti itu mungkin yang dapat saya jelaskan saya kembalikan lagi ke Pak Gugung selaku moderator baik terima kasih Ibu Meranti Bustari Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian itulah yang dapat kami sampaikan dari hasil diskusi kelompok tiga kalau secara singkat kami sampaikan sebagaimana yang sangat kuat saya terima dari Bapak fasilitator begitu ya guru itu jangan mati gaya begitu kata Bapak maka kami juga mengingat saya rasa kami rasa pembelajaran berdiferensiasi ini juga harus diperluas itu ya pemahamannya di kalangan guru-guru kita itu seperti itu terima kasih Bapak fasilitator dan Ibu pengajar praktik kami kembalikan acara untuk selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Ibu mungkin ada satu tanggapan atau respon terhadap presentasi rekanan kita dari kelompok 3 dipersilakan Bapak Ibu sama saja ya konten oke Ibu Mira mau menyampaikan sesuatu Pak Gugum saya mau bertanya izin bertanya dulu untuk kelompok 3 ini tadi menarik sekali ya Pak Adin dan kawan-kawan tentang pembelajaran diferensiasi saya mau bertanya bertanya sebutkan contoh pembelajaran diferensi yang sudah diterapkan di SD Bapak Ibu kemudian bagaimana apakah itu setiap hari dilaksanakan dan bagaimana penerapannya buat anak kemajuannya gitu apakah aplikasinya itu maju atau apa namanya berkembang gitu ya ada nilai ininya nilainya yang baiknya gitu untuk pembelajaran diferensi itu aja singkat aja ya Bapak Ibu terima kasih Ibu Mira mohon izin Bapak apakah langsung dijawab silahkan Pak Bu tapi Bu Dian juga mau komentar dikit terima kasih Bapak sebetulnya maaf sama dengan Bu Mira saya ingin menanyakan apakah pembelajaran ini ada anak ya berarti kita melihat kecedasan menjemuk karena kalau melihat dari kecedasan menjemuk emang anak itu kan beda-beda ada yang kinestetik ada yang audio visual apakah dalam pembelajaran itu Ibu menerapkan metode yang sama kepada beberapa anak atau menerapkan metode yang berbeda kepada beberapa anak saya ingin tahu Pak Tunggu terima kasih Ibu Diana dipersilakan apakah Ibu Miranti atau Pak Adin untuk terlebih dahulu boleh baik terima kasih atas tanggapannya Bapak Ibu yang pertama yang dibahas oleh Ibu Mira itu apakah sudah dilaksanakan seperti itu saya sempat melaksanakan pembelajaran diferensiasi ini mengenai materi IPA ya Bu yakni apa sih tentang struktur bunga pada tumbuhan bagian-bagian tumbuhan saya itu pada pembelajaran membagi beberapa kelompok yang pertama itu kelompok yang visual visual ini saya berikan sebuah print out bagian-bagian bunga dan penjelasan setiap bagian bunganya misalkan batang apa manfaatnya atau dan yang lainnya lalu ada kelompok satunya lagi mereka itu video ditampilkan berupa video mengenai bagian-bagian tumbuhan tersebut dan yang terakhir itu ada kelompok yang membaca teks teks mengenai bagian-bagian tumbuhan nah dari ketiga kelompok yang telah saya bagi Alhamdulillah hasilnya hasilnya walaupun tidak tetap ya Bu karena setiap anak itu penangkapan materinya itu kan beda-beda walaupun setiap anak itu saya sukanya visual tapi tetap saja ketika pembelajaran ada beberapa faktor mungkin yang ada yang menghambat gitu ya jadi nilainya ya Alhamdulillah ada yang baik dan sebagian yang mungkin ya cukup baik gitu Bu dari hasil pembelajaran diferensiasi ini jadi saya bagi tiga kelompok seperti itu Bu semoga semoga membantu jawabannya biasa Bu Mira bagaimana Ibu Mira Bu Diana apakah sudah cukup terjawab cukup terima kasih Bu Mira dan yang lainnya berarti tadi yang penerapannya metodenya berarti setiap anak itu beda gitu ya ya iya Bu jadi setiap saya kan misalnya kelas 5 di kelas dibagi tiga kelompok ada yang visual ada video sama dengan teks seperti itu jadi tergantung anaknya nanti misalkan mana mau yang pembelajaran yang audio mana saya kelompokkan mana yang mau video atau teks yang mana jadi dibaginya sesuai minat dari setiap anak iya Ibu Pak Adin mau menambahkan boleh seperti saya juga pada intinya Bu jadi pembelajaran berdiferensiasi ini mempermudah kita aja Bu dalam hal penyampaian materi gitu ya sehingga nanti diterima oleh seorang anak itu mereka itu tidak merasa kok saya dikasih materinya seperti ini atau kok saya enggak gitu ya jadi saya meratakan saja Bu jadi dilihatnya dari nanti kita bikin pertama kan ada bikin kita buat konten dulu misalkan seperti kemarinnya saya bikin kapal uap sederhana Pak sama anak-anak itu jadi dari botol bekas itu di apa pakai lilin di bawahnya itu pakai strofoam lalu dibakar itu nanti keluar uap sehingga kapalnya melaju gitu ya Pak dari dari contoh-contoh seperti itu juga anak itu daya minatnya itu cukup tinggi Pak jadi yang tadinya si anak itu kalau bahasa sunda mati cingin gitu Pak jadi ikut berkolaborasi yaitu jadi tertantang dia itu oh saya juga bisa bikin seperti itu nah itu lalu kita semua kita praktekan sehingga mereka itu tidak merasa dibedakan dibedakan sama sama gitu ya sehingga nanti sesudah kita bikin konten lalu prosesnya seperti itu nanti kita di akhir kita evaluasi Alhamdulillah Alhamdulillah yang tadinya anak itu tidak biasa misalkan untuk tampil ke depan misalkan coba ceritakan kembali apa yang telah kalian lakukan hari ini seperti itu dengan ada refleksi seperti itu mungkin seperti itu Bu terima kasih Pak Din mohon izin Pak fasilitator apakah sudah cukup mungkin cukup dulu ya Bapak Ibu ya kita waktunya sudah hampir jam 3 kita masih satu kelompok lagi dan jujur saja bicara tentang berdiferensiasi pembelajaran berdiferensiasi ini unik Bapak Ibu ya unik karena tiap level tiap kelas efeknya bisa beda jauh itu ya karena tergantung anaknya tergantung pemahaman gurunya juga saya ingatkan saja Bapak Ibu punten ini memang sharing saja kalau kita bicara berdiferensiasi kita itu tidak bisa sebatas hanya maaf ya sebatas hanya kinesthetis audio visual atau auditory tidak sebatas itu karena kalau kita melihat karakter anak mau berdiferensiasi itu variablenya banyak banget seperti kita bicara manusia satu manusia pasti berbeda dengan manusia yang lain nah itu konsep dasar berdiferensiasi sebenarnya ya jadi tapi yang jelas konsep pendekatannya sebenarnya kita mencoba mendekati anak sehingga anak tidak dihargai karena dia punya bakat awal yang mungkin berbeda sama rekannya itu yang tidak ditutupi terbawahi karena jujur saja anak dari keluarga yang berbeda walaupun tipe kecerdasannya sama efeknya bisa beda bisa beda jauh kan bapak ibu itu kalau kita ambil dari latar keluarga sebabnya juga sebenarnya diberdiferensiasi yang repot itu identifikasinya sebenarnya butuh kerja keras semua pihak Pak Gugum di SMA seru ya Pak di SMA psikologis di awal terus kita wawancara anak apalagi Pak Gugum di PAI itu harus bicara ke anak satu-satu di sekolah kami di cek Pak Gugum awal masuknya di cek ngajinya dulu Pak Gugum betul Pak di cek ngajinya dulu karena biasanya kalau kita ngendorong anak bisa baca kurangnya ini juga harus hati-hati kebebasan itu bukan berarti anak bebas milih dan menentukan apa yang dia pilih juga ini agar repot di guru PAI sebenarnya kami guru PAI kan bicara benar dan salah sebenarnya jadi ada hal yang harusnya begini kalau orang enggak suka jadi enggak enggak begitu sebenarnya ini agak seru sebenarnya tapi ini jadi obrolan banyak kita nantilah ada diskusi lagi Bapak Ibu untuk materinya izin kita lanjutkan ke materi berikutnya ke sesi keempat keempat silahkan ini ada Pak yang berarti Pak Ali Pak Torana satu lagi Ibu 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 Miram Pak Ibu Miram Benar siap mengat dipersilahkan waktunya Bismillahirrahmanirrahim Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Fasilitator yang saya hormati, Ibu PP yang saya hormati, serta rekan-rekan CGP yang saya hormati pula. Muka demohna mengiringkan tipah yun banyak-banyak. Pengintan ayuna, abdi-badi langsung ke materi. Sopados, Waktos, Nante, terlalu tersita panggitan banyak. Kelompok empat, tiga orang sama dengan kelompok yang lainnya, yaitu saya, Ibu Miratania, dan Bapak Torana Permana. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan rencana singkat berpakses kekuatan nilai grup penggerak dalam menjadi pemimpin pembelajaran. Seperti yang telah dibahas oleh kelompok-kelompok sebelumnya, bahwa nilai grup penggerak itu ada mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada peserta didik. Yang tadi sudah lebih jelas dipaparkan oleh kelompok kesatu. Kemudian, peran guru penggerak itu ada menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi kos bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, dan mewujudkan kepemimpinan peserta didik. Kelompok kami itu memilih satu kekuatan nilai EGP menjadi pemimpin pembelajaran. Untuk me-efektifkan waktu, kita langsung saja ke slide berikutnya, akan disampaikan oleh Ibu Mira. Pada Ibu Mira, saya persilahkan. Terima kasih untuk Bapak Moderator, Bapak Ali yang telah mempersilahkan waktunya. Ijin memaparkan materi ya untuk Bapak Pasil, juga rekan-rekan lainnya. Kami dari kelompok 4, kelompok terakhir ya, mungkin akan memberikan materi secara ringkas, karena sudah dibahas oleh kelompok 1, 2, dan 3 tentang materi-materi yang sudah diberikan. Baik, saya akan membacakan materi ya. Yaitu, salah satu peran guru penggerak yang tadi telah dibicarakan, dibeli oleh kelompok kami adalah menjadi pemimpin pembelajaran dengan mengkolaborasikan nilai-nilai yang dimiliki oleh setiap rekan dalam kelompok kami. Baik, di kelompok kami ada 3 orang ya. Yang pertama, semuanya, pada dasarnya semuanya sudah memiliki nilai-nilai guru penggerak ya, pada nilai inovatif, mandiri, kolaboratif, reflektif ya, dan berpihak pada guru. Untuk Bapak Ali, ya, Bapak Ali Rohman, yaitu beliau adalah moderator. Beliau sudah memiliki nilai-nilai guru penggerak, salah satunya adalah yang memiliki nilai inovatif, mandiri, dan kolaboratif. Sebetulnya semuanya sudah ini ya. Kemudian saya sendiri, Bumira Tania, memilih nilai yang berpihak pada murid dan inovatif. Pak Tora, Permana, memilih nilai reflektif dan inovatif. Seperti kita tahu ya, kembali ke Bapak Ali, beliau memilih nilai inovatif, mandiri, dan kolaboratif, sudah mampu mendorong diri sendiri untuk melakukan aksi positif dan memotivasi diri sendiri untuk perubahan yang lebih baik. Kemudian mandiri, mandiri kan kita sudah dibahas oleh teman-teman yang lain ya, mampu mendorong, apa bukan mandiri, apa tadi, inovatif. Inovatif menerapkan nilai-nilai mengenai peningkatan kualitas di sekolah, ya, maaf. Kemudian mandiri, bisa mampu mendorong diri sendiri dalam melakukan perubahan-perubahan positif diri sendiri untuk lebih baik. Kemudian saya sendiri memilih nilai yang berpihak pada murid tentunya menciptakan pembelajaran yang berpusat pada siswa atau murid dan guru hanya mengarahkan saja pembelajaran berfokus pada siswa secara menyenangkan, ya. Kemudian inovatif, inovatif yaitu tadi sudah diterangkan ya, berinovatif yaitu mengenai peningkatan-peningkatan yang berhubungan dengan pembelajaran tentunya, ya. Kemudian, Bapak Tora memilih nilai reflektif dan inovatif. Reflektif di sini yaitu beliau mampu merefleksikan pengalamannya yang ada di sekitar, baik pengalaman positif dan negatif, kemudian mampu memperbaiki dalam kemudian hari, ya. Beliau berinovasi terus untuk lebih baik dalam hal-hal yang, dalam pembelajaran yang baik. Kemudian inovatif, menerapkan nilai mengenai peningkatan, peningkatan kualitas sekolah, seperti itu. Kemudian lanjut, kegiatan yang kami ambil tentunya dalam kelompok kami adalah pembelajaran di kelas dan di luar kelas, baik itu dalam hal akademik maupun non-akademik. Kami tentunya ini dilaksanakan supaya bervariasi, ya. Bukan hanya di luar kelas, ataupun di hal-hal yang akademik maupun di luar akademik. Mungkin itu saja, ya, pemjelasan singkat dari kami. Sebetulnya banyak sekali kalau dijabarkan di sini menghubung waktu yang singkat. Secara garis besar sudah terangkan tadi kelompok 1, 2, 3. Kami di sini hanya ringkas saja, ya. Untuk materi selanjutnya, saya kembalikan dulu pada moderator Bapak Ali untuk dilanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atunun Ibu Mira atas penyampaiannya. Lajang WK Materino Atanapika Slade berikutnya akan disampaikan oleh Bapak Torana Permana. Bapak, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Bapak. dan sudah akan dikembangkan, yaitu absensi digital. Absensi digital di sini pertama untuk melatih kedisiplinan siswa awal mula. Adanya absensi digital ini. Menggunakan barcode untuk melatih kedisiplinan dengan absensi yang lebih awal berada di atas. Awalnya. cuman ternyata setelah dilaksanakan ada beberapa kendala dari mulai perangkat, lalu siswa, jadi ada kendala-kendala tersebut. Tapi sudah mulai terlaksana absensi digital ini selama satu tahun. Lalu, model-model pembelajaran yang bervariasi. Model-model pembelajaran yang bervariasi di sini banyak model pembelajaran yang ada dalam pendidikan. Banyak sekali. Tapi di sini kita mencoba untuk memilih model-model pembelajaran yang bervariasi dan berdiferensiasi seperti dijelaskan oleh kelompok-kelompok sebelumnya. Bervariasi dan berdiferensiasi di sini contoh memberikan keleluasan kepada siswa untuk memilih metode atau alat ajar atau media ajar yang akan dipilih. Contoh tadi seperti yang dijelaskan oleh Bu Miranti dari kelompok sebelumnya. Dengan membagi klasifikasi siswa dalam beberapa kelompok, yaitu kelompok yang lebih memilih untuk membaca, ada kelompok yang lebih ke video, dan ada juga kelompok yang lebih ke gambar. Juga ada beberapa kelompok yang mungkin lebih mudah untuk memahami saat berada di praktek lapangan. Dan ini juga sudah dilaksanakan dengan mengkolaborasikan nilai inovatif dan berpihakan pada murid dengan memberikan pelajaran yang nyata. Seperti ada beberapa yang sudah dilakukan, contoh market day sudah dilakukan, lalu pengolahan data kepada seluruh siswa. Jadi sudah pernah dilaksanakan, mengolahan data dengan masuk ke kelas-kelas dari 1 sampai kelas 6, mengolah data dan mempersentasikannya di depan kelas dengan gaya dan caranya masing-masing. Lalu media dan model pembelajaran yang menarik dan berdiferensiasi seperti yang sudah tadi dijelaskan sekilas. Sekedik, media dan alat peragap pembelajaran. Oh iya, iya. Media dan alat pembelajaran yang menarik dan berdiferensiasi seperti tadi sudah ditambahkan oleh Pak Ali. Terima kasih, Pak Ali. Media dan alat pembelajaran yang menarik dan berdiferensiasi seperti yang tadi sudah dibahas sekilas. Jadi ada beberapa hal yang bisa dilakukan dalam media dan alat pembelajaran. Salah satu contohnya dengan memberikan sajian video berupa video dengan teks dan gerakan instruksional. Jadi tiga aspek tersebut bisa mewakili minat dan bakat siswa. Jadi minat untuk membaca tersalurkan karena ada teks yang bisa dibaca. Lalu audionya ada dan visualnya juga ada. Dan terakhir instruksi untuk bergerak juga ada. Jadi semuanya bisa tercakup dan sudah terlaksana meskipun belum konsisten. Lalu untuk nilai kolaboratif dan reflektif yang sudah dan akan dikembangkan adalah koordinasi yang baik dengan kepala sekolah. Yaitu tentu hal yang paling penting karena segala sesuatu yang kita lakukan tentu harus ada koordinasi yang baik dengan pimpinan. Khususnya di sekolah yaitu kepala sekolah dan mendiskusikan setiap kegiatan dengan rekan guru. Karena di sini kita sebagai guru penggerak itu memang harus mandiri. Tapi mandiri dalam menyadari atau menggerakkan hati dan nurani. Ya contoh dalam guru penggerak itu tergerak, bergerak lalu menggerakkan. Jadi mandiri di sini adalah dalam fase tergerak itu sendiri. Jadi kita harus mandiri dalam mencapai fase tergerak tersebut. Lalu kita menggerakkan dengan mendiskusikan setiap kegiatan dengan rekan guru. Karena dengan diskusi di sini mungkin saja ada beberapa hal yang kurang dalam diri kita untuk pelaksanaan kedepannya. Atau mungkin ada tambahan, maka dengan mendiskusikan setiap kegiatan dengan rekan guru, kedepannya kegiatan yang akan kita laksanakan itu bisa terrealisasikan dengan baik dengan bantuan-bantuan yang dilakukan oleh guru. Nah dari situ kan kita memiliki nilai-nilai reflektif dengan belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan, apa kelemahan dan kelebihan kegiatan sebelumnya yang akan kita jadikan contoh kedepannya dengan mendiskusikan setiap kegiatan dengan rekan guru. Lalu dalam proses di kelasnya menunjuk beberapa siswa yang mampu untuk menjadi tutor sejawat. Karena kadang-kadang dalam pembelajaran di kelas, siswa ada yang lebih mudah memahami pembelajaran dengan diberitahu oleh rekan atau temannya. Bukan diberi contekan, beda dengan diberikan penjelasan yang lebih jelas. Karena terkadang apa yang disampaikan guru susah dimengerti oleh siswa, tetapi yang disampaikan oleh temannya itu lebih mudah dipahami. Maka terkadang saya dan rekan-rekan yang lain menunjuk beberapa siswa yang mampu untuk menjadi tutor sejawat. Sehingga dalam pembelajaran di kelas, bukan membebankan siswa untuk mengambil tugas guru, tetapi disitu memberikan kesempatan kepada siswa yang mampu untuk memberikan pembelajaran kepada temannya. Sehingga disini terjadi kolaborasi antara guru dan siswa juga. Bukan hanya kolaborasi antara guru dengan guru atau guru dengan kepala sekolah, tetapi guru dengan siswa juga menjalin kolaborasi yang baik untuk mengembangkan situasi kelas yang lebih efektif dan lebih menyenangkan. Lalu yang selanjutnya, memberikan kolom catatan orang tua di setiap hasil pembelajaran siswa yang sudah dilaksanakan dalam tiap pembelajaran. Memberikan kolom catatan orang tua itu untuk memberikan evaluasi dan perbaikan ke depannya. Karena kita harus menyadari bahwa guru itu tidak selamanya benar dan guru itu tidak selamanya pintar. Tapi terkadang ada orang tua-orang tua yang lebih kritis dalam setiap pembelajaran. Kadang saya pernah mendapatkan kasus, apa yang sudah saya sampaikan, ternyata ada cara yang lebih mudah dengan cara yang diberikan oleh orang tua dalam catatan tugas yang saya berikan. Ada beberapa orang tua yang memberikan catatan dengan memberikan cara yang lebih mudah. Nah, jika kita tidak reflektif dalam hal tersebut, kita tidak akan menerima dan tidak mau menerima kesalahan kita. Tapi dengan adanya hal tersebut, kita jadi sadar bahwa, oh ternyata ada cara yang lebih baik dan lebih mudah yang bisa diterapkan dengan bantuan orang tua. Karena terkadang banyak orang tua yang memiliki pengalaman jauh lebih banyak daripada kita dalam hal pembelajaran. Karena pembelajaran-pembelajaran yang bisa kita jelaskan, khususnya di sekolah dasar, itu hanya dasar-dasar pembelajaran. Tapi terkadang orang-orang di sekitar kita, khususnya orang tua, mempunyai banyak alternatif lain dalam setiap pembelajaran. Lalu, selanjutnya kegiatan yang sudah dan akan dilaksanakan dalam pembelajaran di luar kelas, yaitu membuat komunitas belajar. Membuat komunitas belajar di sini bukan hanya komunitas belajar dalam hal akademik, tetapi non-akademik. Contohnya dalam pengembangan minat dan bakat siswa dalam hal non-akademik seperti olahraga, terus ekstrakulikuler yang lain. Dan mengembangkan hal tersebut dengan membuat komunitas belajar antara guru dan guru juga guru beserta siswa. Karena dengan adanya komunitas belajar, jadi siswa lebih terarah dalam menyalurkan minat dan bakat mereka di luar sekolah. Bukan hanya dalam hal ekstrakulikuler saja, tapi dalam komunitas belajar di sini. Meskipun kadang komunitas belajar yang pernah kami lakukan itu tidak, komunitas sih lebih banyak yang maksudnya bukan resmi gitu ya Pak. Bukan resmi, tetapi komunitas belajar di sini bisa berjalan dengan efektif seperti pengembangan-pengembangan dalam O2SN, OSN, dan FL2SN itu sangat baik untuk pelaksanaan dan pengembangan kedepannya. Lalu menciptakan ekosistem sekolah yang mendorong konsep well-being. Well-being di sini bukan hanya menyenangkan, tetapi aman dan sehat. Karena menyenangkan belum tentu aman dan menyenangkan juga belum tentu sehat. Tapi konsep well-being di sini menciptakan ekosistem yang nyaman, aman, terus sehat dan menyenangkan. Jadi dalam menciptakan ekosistem sekolah yang mendorong konsep well-being ini, kita yang sudah dilaksanakan dan akan dikembangkan itu ya contohnya oleh Pak Ali Rohman yang sudah menciptakan ekosistem sekolah yang mendorong konsep well-being. Karena mohon maaf, beliau sudah menjabat sebagai kepala sekolah dan sudah memiliki kewenangan untuk melakukan hal tersebut. Alhamdulillah di sekolah Pak Ali sudah mulai menciptakan ekosistem sekolah yang mendorong konsep well-being tersebut. Dengan menciptakan sekolah yang nyaman, aman, sehat dan menyenangkan. Bukan hanya untuk siswa, tetapi untuk guru-guru dan wilayah sekitar sekolah. Kita menjalin kolaborasi dengan pihak di luar sekolah dengan membantu banyak kegiatan yang bisa dilakukan secara efektif. Lalu yang selanjutnya mengembangkan minat dan bakat siswa melalui kegiatan ekstra kulikuler. Dalam mengembangkan minat dan bakat siswa melalui kegiatan ekstra kulikuler di sini, kami membuat, bukan membuat sih, lebih ke mengadakan beberapa ekstra kulikuler di sekolah. Karena mungkin dalam sekolah SD itu beda dengan sekolah-sekolah di SMP dan SMA. Juga sekolah-sekolah di negeri, khususnya di pedesaan itu tidak sama dengan sekolah-sekolah negeri di kota. Jadi untuk membuat sebuah ekstra kulikuler atau mengadakan sebuah ekstra kulikuler itu bukan hal yang mudah untuk dilaksanakan. Jadi tidak semudah itu, bukan hanya terkendala dari anggaran, mungkin lebih ke pengadaan SDM-nya, lalu minat dan bakat siswanya yang belum terarah ke situ. Tapi beberapa sudah kita laksanakan dengan mengadakan ekstra kulikuler selain dari pramuka tersebut. Ya mungkin dalam hal ekstra kulikuler banyak pertimbangan yang harus diperhatikan. Contohnya, kegiatan apa, siswa yang bisa mengikuti dan tidaknya ada banyak atau tidak. Lalu mungkin waktunya apakah bisa memungkinkan atau tidak. Karena SD itu tidak bisa seperti SMP-SMA yang pulang lebih sore. Mungkin masih ada beberapa siswa yang oleh orang tuanya belum diberikan kebebasan untuk melakukan hal tersebut. Seperti itu mungkin dari saya yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke Pak Ali, moderator. Terima kasih. Terima kasih Pak Atora atas pemuparan materinya. Sedikit penambahkan tadi di media pembelajaran, mode pembelajaran, serta alat peragam pembelajaran. Untuk mode pembelajaran itu masih banyak mode-mode lama yang masih sesuai digunakan pada saat ini. Misalnya problem base learning, project base learning, discovery learning itu juga masih sangat cocok digunakan pada saat ini. Dan mode-mode lain juga banyak. Jaman sekarang itu gampang tinggal di-browsing saja ya Pak ya. Ibu semuanya banyak mode yang penting kita mau menggunakan mode yang berbeda di setiap kita melakukan proses belajaran mengajar di dalam kelas atau di luar kelas. Kemudian mengenai media pembelajaran itu yang digunakan diantaranya ada gambar, ada audio visual berbentuk video, dan juga ada lingkungan sekitar. Itu tinggal gurunya saja memvariasikan misalkan hari ini gambar, besoknya video, besoknya lagi anak-anak dibawa ke luar kelas, ke lingkungan sekitar. Kemudian yang berikutnya mengenai alat peragam pembelajaran. Ada alat peragam pembelajaran yang dibuat oleh guru itu tanpa membeli Bapak-Ibu ya. Misalnya contoh dalam pembelajaran bangun ruang. Konsep-konsep yang harus pertama kali dipahami oleh siswa dalam bangun ruang diantaranya bagian-bagian dari bangun ruang itu sendiri. Misalnya rusuk dan titik sudut. Sedang rusuk dan titik sudut kadang ketika dilihat dalam gambar ada bingung ya. Soalnya kan bangun ruang itu tiga dimensi Bapak-Ibu ya. Jadi saya pernah membuat media pembelajaran titik sudutnya. Saya menggunakan linca. Bapak-Ibu tahu linca yang suka di karya dok itu. Nah itu titik sudutnya saya menggunakan linca. Kemudian rusuknya saya menggunakan tusuk sate atau tusuk gigi. Nah di sana siswa membuat bangun sesuai keinginannya masing-masing dulu. Ada yang membuat bangun ruang limas, kubus, kemudian balok. Di sana mereka sangat nyata sekali ketika menghitung jumlah rusuknya ada berapa, jumlah titik sudutnya juga ada berapa. Mungkin itu salah satu contoh alat peragam pembelajaran yang sederhana dan tidak memerlukan biaya. Mungkin ya karena kalau di kampung itu linca itu banyak sekalilah. Kalau misalkan tusuk giginya bisa diganti dengan bambu atau lidi ya seperti itu. Kemudian menambahkan sedikit mengenai reflektif bagi guru. Tadi yang disampaikan oleh Patora bahwa beliau membuat catatan orang tua di setiap hasil pembelajaran siswa. Guru reflektif itu selalu melihat dari sisi positif setiap saran dan kritik untuk memperbaiki kualitas kerja. Pernah kejadian ada adik saya mempunyai anak yang sekolah dalam pengerjaan matematika, gurunya itu ngotot pokoknya seperti ini dan harus seperti ini begitu. Padahal hasilnya salah dan caranya juga salah begitu ya. Bapak-Ibu saya sempat-sempat bingung juga ini guru kenapa? Berarti seorang guru yang seperti itu tidak reflektif ya. Yang pada akhirnya mengurangi kepercayaan dari orang tua kepada guru tersebut. Seperti itu. Kita sebagai seorang guru itu memang harus reflektif, harus menerima kritik dasaran dari orang tua. Karena kita juga manusia tentunya ada salah dan hilap. Baik dalam melakukan pembelajaran, menggunakan cara-cara dalam perhitungan dan lain sebagainya. Apalagi zaman sekarang, zaman internet, Bapak-Ibu ya. Cara-cara mengerjakan itu sangat banyak sekali. Kita harus memberikan keleluasan dan kebebasan kepada siswa untuk memilih cara yang mana. Yang penting tujuannya sama begitu ya. Sahur Paripaus nama Badai Angkat Kabanung, Badai Lewat Cilenyi Mangga, Badai Lewat Cianyur Mangga. Kita pengen ternyata pada intinya seperti itu. Yang penting tujuan pembelajaran yang diharapkan tercapai seperti itu. Kemudian yang terjadi di lapangan, banyak sekali kejadian. Dan ini juga dirasakan oleh saya, baik dalam mendidik anak terutama. Pendidikan dulu itu kan otoriter dan yang diharapkan pada saat ini. Yang sesuai dengan filsafat dari Ki Hajar Dewantara adalah humanis. Otoriter itu menginginkan pendidikan yang instan dengan sedikit proses. Kadang-kadang kita sebagai orang tua, tahkia, tahkia, tengah kia. Jadi menginginkan prosesnya itu cepat begitu. Padahal anak itu memerlukan proses berpikir, memerlukan proses belajar untuk memahami sesuatu, apalagi yang baru. Sedangkan yang humanis itu adalah pendidikan yang penuh dengan kesebaran, proses yang agak lama atau menikmati proses. Mungkin setelah saya simak dari beberapa penjelasan tadi, terutama pembelajaran yang berdiferensiasi, itu tentunya memerlukan kesabaran yang sangat tinggi. Memerlukan proses yang proses demi proses itu adalah bermakna begitu. Tidak hanya hasilnya saja. Mungkin seperti itu Bapak-Ibu, mohon maaf apabila ada kesalahan dari kelompok kami, dicukupkan sekian. Barangkali ada kelompok yang lain yang mau bertanya atau menambahkan atau berkomentar, saya persilahkan. Bagaimana? Atau dicukupkan saja? Kayaknya sudah off dulu ya Pak, tidak apa-apa Pak. Siap-siap. Atau saya kembalikan saja kepada Bapak Fasilitator. Terima kasih. Maaf naaf kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama-tama terima kasih banyak Bapak-Ibu semua. Yang dipaparkannya menarik semua Bapak-Ibu. Dan memang sebenarnya seperti yang saya bilang kemarin, waktu saya punten hari Jumat itu saya noong kan di tiap grup ikut dengar gitu bahwa diskusinya menarik semua. Saya ngajak kita ngobrol sederhana Bapak-Ibu. Jargon guru penggerak itu kan tiga ya. Tergerak, bergerak, dan menggerakan. Kita garis bahwa seseorang akan tergerak. Jika dia punya budaya reflektif, Pak. Jadi dia bisa berpikir apa yang terjadi ini kira-kira benar atau salah, sesuai atau tidak, apakah atau apa bisa lebih baik. Itu kan budaya refleksi. Ya, Bapak-Ibu tolong dikasih bahwa Bapak-Ibu penting untuk punya budaya refleksi. Nah, refleksi ini kan macam-macam. Bisa dari diri sendiri kita merenung, bisa dari orang lain, bahkan bisa dari pesterdik, Bapak-Ibu. Ya, karena kadang-kadang kita punya pesterdik yang mungkin ucapan nyel, tapi sebenarnya itu adalah yang baik buat kita. Pernah ngerasa enggak Bapak-Ibu? Saya pernah itu cetuk sama mulut, kok gini ya? Kadang-kadang-kadang yang begitu satu ya. Nah, kalau kita udah tergerak, hati kita terasa ada yang beda, perlu kita perbaiki, maka kita progres ya inovasi tadi, versinya yang saya dengar dari diskusi kita. bergerak untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. Itu inovasinya. Nah, kalau ini udah jadi sebuah praktik baik, maka kan enggak boleh jalan sendiri Bapak-Ibu. Kita harus bisa menggerakkan orang lain. Nah, di sini fase kolaboratif kita dengan orang lain juga muncul Bapak-Ibu. Ingat kolaboratif itu bukan berarti kita lebih jago enggak. Tapi kita bisa menginisiasi sesuatu untuk jadi lebih baik lagi, itu yang penting Bapak-Ibu. Ya, pegang satu kata. Maju sendiri udah biasa, maju bersama baru luar biasa Bapak-Ibu. Sepakat enggak kok kayak gitu? Buat sekolah kita kan gitu ya. Ya, Bapak-Ibu, terima kasih banyak. Hari ini saya dapat banyak masukan sekali dari Bapak-Ibu, semuanya. Wah, keren-keren banget. Oke, saya... Ya, Bapak-Ibu ya, saya izin untuk share screen lagi. Eh, mana yang tadi? Bapak-Ibu ya, hai 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 ini satu kebiasaan jelek Bapak Ibu saya terbiasa kerja dengan multi-tap Bapak Ibu multi-tap multi-layer jadi pas begini Hai tadi ada yang salah-share ya tadi kita di sini Bapak Ibu ya Nah kita lanjutkan Bapak Ibu Bismillah oke nah ini aktivitas kita sama Bapak Ibu di program Buat Pengerak selalu ada event ini Bapak Ibu ya ini juga bagian dari kita tadi yang seperti saya sampaikan Bapak Ibu punten ini petunjuknya Bapak Ibu eh eh ini Bapak Ibu ini pertanyaan refleksinya Bapak Ibu Hai pertama refleksi kegiatan ada tiga pertanyaan Bapak Ibu ya siapa rekan yang menginspirasi apa yang penting yang bisa diproses terus apresiasinya gitu eh jangan surat ya Bapak Ibu kepanjangan mungkin ya mungkin kalimat singkat juga nggak apa-apa ya ibu ya Nah terus terakhir adalah ini karena refleksi model kompetensi jika Bapak Ibu jadi kepemimpinan pembelajaran di level kepala sekolah atau pengawas nah itu Ibu untuk refleksi ini saya izin saya akan pakai diambut lagi Bapak Ibu ya saya akan bagikan share saya akan bagikan linknya sebentar ya Maaf Bapak Ibu Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Pak Silahkan Bapak Ibu dibuka Itu di tiap Oke Saya juga izin tampilkan Di room kita Sebentar Saya coba share Tap rom Silahkan Bapak Ibu Ya Mencoba menggunakan pen Bapak Nanti di tiap frame Ada pertanyaannya Bapak Ibu ya Oke Silahkan Silahkan Bapak Ibu Ya Bapak Ibu Di setiap frame nya Ada satu pertanyaan yang di atasnya Jadi saya bikin 4 frame Ada 4 pertanyaan Bapak Ibu Tolong disesuaikan ya Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu selamat menikmati 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 oke selamat menikmati mantap selamat menikmati terima kasih oke terima kasih oke terima kasih mantap terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati amin amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih assalamualaikum assalamualaikum selamat menikmati 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 selamat menikmati